Saya disupport dan dibantu langsung oleh Pak Tung Desa Muaringin untuk membuat program gerakan melawan Corona. Untuk membantu aparat medis dan masyarakat yang terkena impact Corona. Oke, hari ini kita akan belajar sama-sama untuk mencegah secara alami virus Corona dari Dr. Paidon. Saya boleh bantu, saya bacakan profilnya sebentar. Pak Dr. Paidon ini waktu itu di Fakultas Universitas Majajaran Bandung, kemudian S2 di FEUI Jakarta. Kemudian sudah berpartner dengan Pak Tung Desa Muaringin di bidang kesehatan dari tahun 2010. Berarti sudah sekitar 10 tahun ya. Kemudian sekarang ini Pak Dr. Paidon juga sebagai edukator kesehatan mulai dari korporat, kemudian family, dan personal. Oke, langsung aja kita dokterin sama-sama geriknya Pak Dr. Paidon, gimana cara mencegah Corona ini secara alami. Silahkan dok, thank you. Oke, terima kasih. Salam dahsyat semuanya. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Hwebism, Yeshua. Dan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, teman-teman, saya mau sharing hari ini mungkin tidak terlalu panjang, tapi saya mau bagi siapa tahu bermanfaat ya. Jadi, ingat dulu saya mau kasih motivasi kesehatan buat Anda adalah bahwa kesehatan bukan segalanya. Tapi tanpa kesehatan, segalanya tiada artinya. Dia yang punya kesehatan, punya harapan. Dia yang punya harapan, punya segalanya. Nah, kemudian, poin pentingnya adalah hari ini, kita kadang tidak tahu kalau kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu. Akibatnya, ketidaktahuan itu bisa menjelakkan kita. Nah, hari ini kita mau cari tahu, kita mau belajar, supaya kita bisa lebih sehat dan bisa punya harapan buat nanti setelah Corona berlalu, dengan modal kesehatan, kita masih bisa berbuat banyak. Nah, highlight saya untuk webinar hari ini adalah, pertama, ilmu ini adalah ilmu pola hidup saya secara utuh. Jadi, bukan bicara parsial, saya mau kasih lihat sama Bapak-Ibu helikopter view. Jadi, bukan satu obat ajaib atau satu pencegahan ajaib. Kedua, karena waktu yang singkat, maka saya upayakan langsung to the point saja. Kemudian, karena latar belakang yang berbeda, saya akan pakai bahasa sederhana mungkin. Karena antar banyak, banyak sekali yang mungkin tidak mengerti istilah-istilah, sampai nanti misalnya ngobrol cytokine storm, nggak penting. Kita langsung to the point saja bahasa yang gampang bisa dipraktekin. Nah, khusus buat Bapak-Ibu, barangkali ada yang merupakan golongan rentan, atau orang tuanya, atau pasangannya golongan rentan, seperti diabetes, darah tinggi, kemudian kanker, dan gagal ginjal, nanti akan saya bagikan tipsnya di akhir-akhir. Nah, ini bukan seminar seperti biasa di acara patung, jadi hari ini saya nggak bahas stamina seks yang brutal, gitu ya. Jadi, betul-betul kesehatan umum hanya untuk membantu mencegah kesehatan corona. Mencegah corona. Nah, nanti kalau ada yang mau materi-materi, dan ada yang mau tanya-tanya, nanti boleh, atau mau dibuatkan informasi kesehatan, nanti boleh lewat tim saya, Mas Andi, di 0813-8110-1090. Nanti setelah ini selesai, boleh kontak-kontak ya, kalau memang masih ada yang nggak puas. Nah, seminar ini adalah penting sekali buat Anda, karena tiga alasan, khususnya lagi bicara COVID. Pertama, mencegah supaya Anda nggak kena COVID. Kedua, siapa tahu Anda udah kena, nggak tahu nih, Anda nggak sadar nih, Anda udah kena nih, tanpa gejala, biar kita babat itu COVID-nya secara natural. Dan ketiga, kalaupun Anda sembuh dari COVID, Anda masih tetap berisiko untuk kena COVID. Makanya kita sangat butuh ilmu ini, supaya Anda bisa mengeliminasi atau mengurangi seoptimal mungkin risiko terkena COVID. Nah, kemudian, rundown dari webinar saya hari ini adalah sederhana, ada tujuh poin. Pertama, saya akan bagikan pola hidup sehat secara umum. Kedua, makan sehat. Ketiga, program antivirus alami. Program antivirus alami, jadi bukan produk, tapi program. Keempat, kontrol gula darah untuk diabetes secara alami. Hanya poin-poin aja sedikit, karena waktu kita terbatas. Kelima, kontrol tekanan darah secara alami untuk penderita hipertensi darah tinggi. Kenam, kontrol kreatin ureum pada penderita gagal ginjal. Dan ketujuh, kontrol perandangan pada penderita kanker. Jadi, ada tujuh yang mau saya bahas, walaupun poin terus-poin terus, tapi nanti, kesehatan secara alami ini, kesehatan secara alami ini, akan saya bagikan kepada Anda, untuk bisa Anda langsung praktekin. Kita mulai ya. Jadi, nanti Bapak-Ibu saya minta juga untuk, kalau saya minta ulang-ulang, coba untuk belajar di ulang-ulang. Terus saya nanti hafal ilmu jadi langsung praktek. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, Bapak-Ibu bahwa, yang namanya hidup sehat itu, Bapak-Ibu, boleh dibantu mute dulu ya, yang baru cekin. Pak Jodili, thank you. Oke, silakan dok. Thank you. Oke, oke. Jadi, hidup sehat itu adalah makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Saya ulangin. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat. Lima, coba Bapak-Ibu bilang, ini ya, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Jadi, kalau kita mau sehat, nggak bisa hanya mengandalkan makan sehat saja. Nggak bisa hanya mengandalkan olahraga saja. Kalau istirahatnya nggak cukup, kalau pikiran kita tidak sehat, nggak bisa. Jadi, harus dikerjain semua. Nah, itu sepertinya, kalau kita menjalankan pola hidup sehat yang lengkap, maka kemungkinan survive kita, kemungkinan kita untuk bisa menghandle virus khususnya yang kita bahas hari ini, itu bisa lebih baik. Nah, kemudian, kalau kita menjalankan pola hidup sehat ini, maka secara otomatis, secara alamnya, kebalan kita akan optimal. Nah, dari lima tadi, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat, maka kita mau bahas satu poin penting aja dulu, yaitu tentang makan sehat. Oke, makan sehat. Nah, Bapak-Ibu, ketika bicara makan sehat, ingat ini harus komprehensif, nggak cuma satu. Harus komprehensif, nggak cuma satu. Makan sehat itu adalah, satu, makan buah tiga kali sehari, pagi, siang, malam, sebelum makan. Buah apa? Apa saja. Kecuali nanti yang ada punya masalah kesehatan khusus. Tapi makan buah tiga kali sehari, pagi, siang, malam, wajib. Kalau Anda mau meningkatkan kekebalan tubuh Anda, Anda lupa aja, kurang satu kali aja, sebetulnya ada berkurang kemampuan Anda untuk menahan virus. Makan buah apa? Apa yang cocok, apa yang enak buat Anda, silakan. Kecuali yang punya masalah diabetes, hipertensi, kanker, dan gagal ginjal, memang hanya ada aturan main khusus. Makan buah tiga kali sehari itu wajib. Jangan ditawar. Jadikan itu kebiasaan-kebiasaan sehat. Anda mulai saat ini ketika Anda ikut seminar saya. Ini sebetulnya sudah diajarkan di berbagai kitab suci, juga sudah diajarkan bahwa kita memang sebaiknya harus makan buah-buahan. Nah, kedua adalah kita harus mau makan karbohidrat yang sehat. Karbohidrat yang sehat itu adalah misalnya nasi merah, ubi, singkong, pisang, kacang hijau, sebagai sumber karbohidrat pokok Anda. Sedapat mungkin kurangi karbohidrat sederhana seperti roti, bubur, kemudian minuman-minuman, dan apa saja yang khususnya mengandung gula. Ketika Anda makan atau minum sesuatu yang banyak gulanya, gula pasir, kekebalan Anda dalam waktu setengah jam sampai satu jam itu turun bisa 30-50%. Jadi, sedapat mungkin hindari gula pada saat ini, dan kalau Anda mau manis, Anda pakai manis yang alami yang natural. Manis alami yang natural, Anda bisa pakai madu, Anda bisa pakai gula aren. Tetap puas pada dengan gula aren dan madu, karena ada saja orang-orang yang nakal, yang madunya dikampur gula, atau sebetulnya gula yang dijual seolah-olah madu, atau gula arennya dikasih gula pasir, karena memang ketika diolah itu membantu lebih tahan lama kalau dikasih gula pasir. Nah, ketika Anda mengkonsumsi madu dan gula aren sebagai makanan pokok, pemanis pokok, maka Anda bisa lebih sehat. Nah, ketiga, pilih makanan yang enak nggak digoreng. Pilih makanan yang enak nggak digoreng. Artinya, kurangi menu yang digoreng. Atau jika Anda punya teknologi, Anda bisa menggunakan yang namanya air fryer, misalnya, untuk paling tidak mengurangi minyaknya. Jadi, kalau Anda mau mengurangi minyak, Anda bisa menggunakan panci stainless untuk bahan masak, mau masak sendiri. Konsepnya juga menumis, ya, bukan menggoreng. Kemudian, kalau memang Anda membeli makanan yang digoreng, baiknya, misalnya, Anda bisa menggunakan alat tadi air fryer. Kenapa? Karena goreng itu meningkatkan yang disebut dengan peradangan. Goreng itu menyebabkan darah Anda menjadi lebih kental, aliran darah Anda menjadi lebih lambat. Sehingga, risiko Anda untuk terkena berbagai macam penyakit lebih tinggi. Nah, jadi memang harus berubah, ya. Pertama, makan buah sehari tiga kali sebelum makan. Kedua, pilih karbohidrat yang sehat. Ketiga, menunya boleh yang enak nggak digoreng. Soto boleh, sop boleh, pepes boleh, ikan bakar boleh, ayam bakar boleh, sate ayam boleh. Enak, tapi nggak digoreng. Keempat, air putih cukup. Nah, khusus buat teman-teman juga yang sedang menjalankan ibadah puasa, air putih itu, mau puasa, mau nggak puasa, sedapat mungkin sama. 30 cc per kilogram berat badan. Air putih 30 cc per kilogram berat badan. Kalau Anda tanya saya air putih jenis apa, saya nggak bicara dulu. Yang penting adalah sudah lulus oleh badan POM. Yang penting adalah badan POM lulus, berarti dia air yang layak minum. Tapi 30 cc per kilogram berat badan. Misalnya berat badan Anda 70 kilo, berarti sehari 2,1 liter. Jika berat Anda 90, ya berarti 2,7 liter. Berat Anda 50, ya berarti 1,5 liter satu hari. Ini penting sekali. Air putih yang cukup. Nah, satu lagi adalah lemak sehat. Nah, tubuh kita ini sangat membutuhkan lemak. Di kantor kan nggak menunjur ruangan, Pak, nanti naik. Kan banyak juga harus di disposisi, harus segera diselesaikan. Pak Zainal Arifin, boleh dibantu mute, Pak? Kemudian adalah yang disebut dengan lemak sehat. Tubuh kita ini, sel tubuh kita itu membutuhkan lemak untuk membentuk dinding selnya. Tubuh kita membutuhkan hormon yang bahan bakunya adalah lemak. Hormon seks. Hormon seks buat laki-laki maupun perempuan, itu membutuhkan lemak. Otak kita membutuhkan lemak. Otak kita itu jaringan lemaknya banyak sekali, sampai 60 persen. Artinya, kalau kita tidak mensuplai lemak, maka kesehatan kita akan turun. Nah, kita membutuhkan lemak itu bukan lemak yang digoreng, tapi lemak sehat. Lemak sehat itu, contohnya kita bisa dapat dari minyak zaitun, kemudian minyak virgin coconut oil, kemudian suplementasi minyak omega-3, itu contohnya. Makanya kemarin Bapak Ibu barangkali ada yang ikuti cerita Pak Tung, wah minum VCO, membantu corona. Nah, ya betul sekali. VCO adalah antivirus alami. Tapi bukan hanya VCO. Minyak zaitun pun antivirus alami. Minyak alpukat pun antivirus alami. Jadi, saya ulangin. Kita makan buah sehari-hari 3 kali pagi, siang, malam, sebelum makan. Karbohidratnya sehat. Kalau mau manis, pakainya madu atau gula aren. Ketiga, pilih makanan enak yang tidak digoreng. Keempat, lemak yang sehat. Empat, air putih cukup. Jadi, harus ada lima nih, kalau pengen badan kita sehat optimal. Demikian yang perlu kita tahu sebagai dasar untuk kesehatan kita dulu. Nah, Bapak Ibu, ketika wabah ini merebak, tiba-tiba Bapak Ibu mungkin ingat ya, banyak sekali info dari ahli kesehatan, dari dokter, ahli gizi, ahli olahraga, selebriti, yang langsung bilang produk ya. Jadi, misalnya langsung bilang jamu empon-pon. Kemudian vitamin C, infus vitamin C, atau vitamin D. Pakai propolis, pakai kinesia, pakai VCO. Boleh. Mahawati sampai ribut, Bapak Ibu, ribut soal vitamin D dari sinar matahari. Di atas jam 10, apa di bawah jam 10. Sampai ada kubu-kubuan. Jadi, itu waktu itu, saking serunya mungkin sama kayak kubu antara bubur ayam yang tidak diaduk sama bubur ayam diaduk kadangkali ya. Jadi, artinya, nggak salah, nggak salah semua itu nggak salah. Itu benar. Bahwa Anda mau tambahin ekstra vitamin C, sangat bermanfaat buat mengatasi corona ya. Bahwa ekstra vitamin D, untuk membantu mengatasi corona ya. Tapi, itu udah di layer atas. Dasarnya harus ada. Makan buah 3 kali sehari, karbohidrat sehat, proteinnya cukup yang tidak digoreng, kemudian lemak sehat, dan kelima ada air putih cukup. Nah, jadi ini yang penting buat Anda ketahui sebagai dasar untuk program kesehatan kita. Nah, kita sekarang langsung to the point saja. Kita langsung to the point sekarang untuk program kesehatan Anda. Nah, ketika bicara program kesehatan, nanti apa? Bukan cuma saat lagi corona nih. Sampai nanti-nanti, sampai Tuhan memanggil Anda, harus dikerjain. Nah, yang paling dasar untuk dikerjain adalah, ini program antivirus ya, kita bicara ada program antivirus sekarang. Ada 6 atau 7 yang kita mau bicarakan. Jadi, pertama adalah Anda makan buah 3 kali sehari, plus rimpang-rimpangan. Jadi, misalnya makan buah 3 kali sehari, plus rimpang. Rimpangnya apa? Misalnya jahe. Jahe sendiri secara individual, jahe sendiri itu punya kemampuan antivirus yang kuat. Jahe sendiri adalah pengencer darah yang kuat. Jahe sendiri adalah antiperadangan, anti-mual yang sangat kuat. Nah, jadi misalnya Anda makan buah 1 hari 3 kali, Anda minum jahe pagi dan malam. Atau mencampurkan jahe dengan yang lainnya. Jahe. Kedua, rimpang yang lain adalah kunyit. Kunyit juga punya kemampuan antivirus yang kuat. Antivirus, antibakteri, kemudian dia juga membantu perbaikan sel tubuh. Jadi, misalnya Anda minum pagi dan malam, pagi kunyit, pagi malam, itu sudah membantu Anda dalam mengatasi corona. Dok, kalau saya misalnya pagi jahe malam kunyit, boleh. Dok, kalau saya jahe sama kunyit jadi satu, boleh. Dok, kalau hari ini saya jahe besok kunyit, boleh. Pokoknya buah 1 hari 3 kali plus jahe atau kunyit. Ini opsion pertama. Ini opsion pertama. Opsion kedua, bawang merah. Bawang merah dan bawang putih. Bawang merah sendiri, bawang merahnya saja, membantu tubuh kita meningkatkan kekebalan terhadap virus. Demikian juga dengan bawang putih saja, membantu tubuh kita menghadapi virus secara alami. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau misalnya Anda toh nggak terlalu suka jahe atau memang pengen nambahin materi buat kesehatan Anda, sekalian makan enak misalnya, jadikan bawang merah dan bawang putih sebagai salah satu menu Anda. Misalnya untuk siang hari, Anda makannya nasi dengan ayam bakar, dengan ikan bakar, kemudian dengan bumbu, kecap, bawang merah, bawang putih, cabai. Terlalu ditambah petai, petai itu sendiri adalah mengandung vitamin C yang sangat kuat, Bapak Ibu. Dan saya pernah baca penelitian di University of Science di Malaysia bahwa petai itu membantu pemulihan dinding pembuluh darah. Jangan dibakar ya, jadi jangan dibakar petainya, petai gitu aja, mentah aja. Jadi bayangin Bapak Ibu ada bawang merah, bawang putih, petai, cabai. Ini adalah bumbu yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh Anda terhadap virus. Oke, jadi udah dua nih kita bahas. Pertama, buah-buahan plus rimpang. Kedua, buah-buahan plus kumbi, bawang merah atau bawang putih. Sehingga sudah punya dua tools ya, jadi nggak usah terlalu takut ya. Pilihan ketiga, Anda bisa menggunakan tambahan herbal. Nah, herbal apa bisa Anda pakai? Mungkin yang pernah atau sering Anda dengar, ekinesia. Tulisannya echinacea ya, orangnya bilangnya ekinesia. Nah, ekinesia itu adalah tumbuh-tumbuhan yang sudah, saya nggak susah menggambarkannya, jadi kayak bunga terus ada bonggolnya gitu, kecil bunganya warnanya bagus ya. Itu sudah lama dipakai untuk membantu mengurangi, mengurangi kemampuan virus untuk membelah. Jadi, Bapak-Ibu, virus ini, virus corona ini itu, kalau yang suka baca cerita silat, dia punya kemampuan belah raga. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan cepat sekali. Nah, nanti ketika dia membelah raga, dia menyebabkan sel-sel kekebalan tubuh kita harus berperang kuat melawan dia, sehingga justru ada dampak sampingannya, yaitu bakteri-bakteri di tubuh kita bisa berkembang biak. Jadi, dia melemahkan tubuh kita, dan membuat bakteri yang ada di telanjur di tubuh kita itu menjadi bisa berkembang biak. Nah, di Echinacea ini membantu memperlambat pembelahan tadi. Membantu memperlambat pembelahan tadi. Nah, ini suplemen Echinacea ini, Anda bisa pakai dalam bentuk suplemen di Indonesia banyak, sudah banyak sekali, baik yang import maupun yang lokal. Kalau saya boleh diizinkan menyebutkan mereknya, saya nggak ada niat apapun, Bapak-Ibu bisa beli di mana saja. Misalnya, import ada mereknya Nature Health, ada mereknya dari G&C. Kemudian, kalau untuk yang lokal, Bapak-Ibu bisa beli merek Sido Muncul, atau merek Imbus. Di situ sudah ada Echinacea. Jadi, ini kalau Anda yang males dengan kawan-kawan yang tadi, misalnya, aduh, aku males minum jahe, aku nggak suka bau bawang, maunya tinggal di telan saja, Anda bisa pakai Echinacea. Echinacea, oke. Echinacea ini harganya nggak terlalu mahal, tapi sangat powerful, dan ingat, khusus Echinacea, jika Anda punya masalah gagal ginjal, jangan. Atau punya masalah autoimun, jangan. Echinacea ini untuk orang yang secara umum, nggak ada masalah apa-apa, kecuali memang sedang mengalami masalah virus. Dan pemakaiannya juga hanya sekitar 2-4 minggu saja. Setelah itu stop. Jangan diterusin. Nah, selain Echinacea ini, Anda bisa menggunakan herbal yang lain adalah, misalnya, daun kelor. Daun kelor juga sangat membantu meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus. Vitokimianya luar biasa. Saya nggak menjelaskan detilnya lah di sini, tapi yang jelas memang kelor itu sangat membantu kita. Selain itu adalah yang kemarin sempat saya baca juga, itu adalah namanya jintan hitam. Jintan hitam atau habatusauda itu mengandung klorokin natural. Jintan hitam atau habatusauda mengandung klorokin natural. Barangkali Anda yang beragama Islam sudah sering mendengar ini ya, habatusauda ini ada di hadis Tauhi Buhari, kalau nggak salah. Dia membantu meningkatkan kekebalan dan Anda bisa pakai formatnya yang minyak atau bubuk, sama saja. Ini juga bisa menjadi salah satu alat Anda untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus. Jadi Anda sudah punya tiga pilihan. Pertama, buah-buahan plus rimpang, jahe dan atau kunyit. Kedua, buah-buahan plus umbi-umbian. Umbi lapis maksudnya, yaitu bawang merah dan bawang putih. Tiga, buah-buahan plus herbal ekinesia dan daun kelor atau jintan hitam. Sudah tiga nih. Nah, kemudian yang keempat, yaitu adalah buah-buahan ditambah dengan produk dari lebah. Produk dari lebah. Produk dari lebah apa yang sangat powerful? Nomor satu ya madu. Nomor satu madu dan kedua propolis. Dua-duanya bisa Anda pakai untuk membantu kesehatan kekebalan tubuh Anda. Nah, jadi misalnya Anda lebih suka pakai madu, silakan. Misalnya apa? Misalnya minum teh, kasih madu. Boleh tambah lemon misalnya. Boleh. Jadi madu dan propolis itu sendiri sangat membantu meningkatkan kekebalan tubuh Anda menghadapi virus. Jadi Anda sudah punya empat pilihan sekarang. Ingat, dasarnya atau fondasinya ada pada buah-buahan. Sehari tiga kali. Harus diingat. Kemudian, ada lagi yang kita sebut boleh ditambahkan minyak sehat. Minyak sehat Anda bisa pakai VCO, Virgin Coconut Oil. Di sekitar Anda, di apotek-apotek sekitar Anda banyak dijual. Botolnya kecil, biasanya warnanya bening gitu ya. VCO ini juga menurut berbagai penelitian punya kemampuan untuk menghentikan pembelahan virus. Luar biasa. VCO sangat membantu untuk menghentikan pembelahan virus. Kemudian VCO yang sama adalah dibutuhkan oleh otak kita. Kemudian VCO yang sama juga membantu mengencerkan darah secara alami. Jadi untuk Anda yang punya hipertensi, yang punya kadar triglycerida tinggi, yang punya kolesterol tinggi, Anda bisa pakai VCO. VCO ini juga bisa dikonsumsi dengan berbagai cara. Berbagai cara. Yaitu misalnya, yang mungkin Anda nggak terlalu lazim ya, tapi kita-kita yang suka nge-gym, suka fitness itu, suka mencampurkan VCO ke segelas kopi hangat. Jadi minum kopi, kasih VCO, kasih gula aren, kita kocok-kocok. Ini merasanya asik ya, kopinya berlemak gitu. Tapi lemaknya lemak sehat. Dan tenaga kita lebih bagus. Nah, selain VCO, kita bisa pakai minyak zaitun. Minyak zaitun ini, apalagi Anda yang sudah pernah melakukan ibadah, wisata rohani ke Timur Tengah, ke Saudi Arabia, atau ke Tanah Palestina, Israel, Anda, atau pernah lewat Mesir. Anda akan lihat di sana, orang-orang di sepinggir seputaran Mediterania itu, itu pakai minyak zaitun itu kayak pakai kecap, Bapak-Ibu. Jadi mereka itu makan minyak zaitun itu kayak kecap, jadi kayak buah itu dikasih minyak zaitun. Zaitun ini punya kemampuan yang powerful sekali, betul-betul luar biasa. Dia antibiotik, antivirus yang sangat kuat. Bahkan beberapa kali saya ketika luka gitu ya, saya coba pakai minyak zaitun, malah lukanya lebih cepat kering dan sakitnya lebih cepat meredak kalau kita menggunakan minyak zaitun. Jadi Anda bisa pilih VCO atau minyak zaitun. Minyak zaitun sendiri Anda bisa konsumsi langsung, misalnya Anda konsumsi langsung diminum, tapi mungkin rasanya nggak semua orang cocok bisa dicampur dengan lemon. Minyak zaitun bisa dipakai buat bumbu dari salad. Saya ingat Bapak-Ibu, di pas setahun yang lalu, itu kebetulan saya sedang berada di Bethlehem, wilayah Palestina ya, Bethlehem di wilayah otoritas Palestina itu, pas di malam hari itu, malam sebelum puasa. Itu saya ngacir Bapak-Ibu di minimarket di situ ya, minimarket itu. Itu raminya mie tampun. Dan itu orang selain ngeborong minyak zaitun itu ngeborong rempah-rempah. Ya ada rempah-rempah di saset-saset atau di botol. Jadi memang minyak zaitun itu mereka pakai rempah-rempah tambahan. Dan ketika kita cocok misalnya ikan, kita cocok sayur, kita cocok buah-buahan, kita cocok dengan daging, itu memang baunya enak Bapak-Ibu. Nah karena kita tidak terbiasa, kadang-kadang begitu ketemu minyak zaitun, baunya kayak langu gitu ya. Tapi ya karena nggak biasa dan tidak tahu caranya. Nah nanti siapa tahu Bapak-Ibu berkesempatan lagi ke sana, beribadah barengkali umroh atau berwisata rohani ke Tanah Palestina, ke Israel untuk melakukan perjalanan, mumpung disediakan di sana, coba belajar untuk mengkonsumsi makanan dengan minyak zaitun. Sekali lagi VCO dan minyak zaitun adalah dua minyak yang sangat-sangat berharga. Sangat berharga dan sangat bertenaga untuk melawan virus corona ini. Halo? Tolong di-mute ya dulu ya, tolong di-mute dulu. Bapak-Ibu mungkin bisa dibantu mute ya. Atau Pak Fian bisa mute saksa Pak. Oke, nanti abis ini nanti mau tanya-tanya boleh ya, tapi sebentar saya selesikan dulu, nanti Bapak-Ibu silakan bertanya. Jadi sudah punya lima ya? Untuk membantu mencegah corona. Pertama yang pasti harus adalah buah tiga kali sehari. Buah tiga kali sehari. Bapak-Ibu juga nggak usah terlalu, misalnya orang pakai produk A, produk B, produk C. Ya santai aja lah. Yang saya berikan adalah ilmu yang terbaik dan itu sudah terwujud cukup lumayan. Sehingga ketika dengan produk-produk yang relatif sederhana pun Anda bisa sehat kok. Nggak perlu harus pakai produk-produk yang aneh-aneh. VCO dan minyak zaitun bukan untuk numis. Khususnya zaitun bukan untuk numis. Kalau VCO bisa. Numis. Kalau zaitun tidak. Kalau minyak zaitun dipakai buat numis nanti rusak. Kalau mau Anda pakai sudah selesai, baru sudah selesai masak ikan, baru nanti diberi minyak zaitunnya oke. Tapi kalau VCO bisa. VCO lebih tahan panas. Nah untuk numis aja ya, jangan dibiarkan menggenang. Oke. Nah. Sudah punya lima nih Bapak-Ibu. Sudah punya lima pilihan. Saya ulang ya. Makan buah tiga kali sehari wajib. Kemudian nanti pilihan pertamanya buah itu dengan jahe dan atau kunyit. Pilihan kedua, buah tiga kali sehari dengan bawang merah, bawang putih. Buah tiga kali sehari dengan tambahan suplemen ekinesia sama jintan hitam. Keempat, makan buah tiga kali sehari dengan madu atau propolis. Kelima, makan buah tiga kali sehari dengan VCO atau zaitun. Pokoknya di luar makan buah sehari tiga kali. Dua kali Bapak-Ibu ambil dari pilihan ini. Bapak-Ibu ambil. Nah, untuk penggunaan vitamin, pakai vitamin C, pakai vitamin D, pakai vitamin E. Silahkan. Nah, tapi saran saya ketika Anda menggunakan vitamin, yang paling penting adalah pakai multivitamin dulu. Pakai multivitamin, multimineral yang komposisinya lengkap. Jadi, Bapak-Ibu harus beli multivitamin yang ada A, B, C, D, E lengkap. Nanti mineralnya ada magnesio, kalium, kalsium, fosfor, zinc, selenium, kromium. Ada semua dulu. Basicnya ada semua. Basicnya ada dulu semua. Multivitamin lengkap, baru nanti Anda tambahkan vitamin C atau Anda tambahkan vitamin D, E. Jadi, kalau saya sarankan, Anda jangan tambah vitamin cuma satu-satu, cuma C. Sekalian saja vitamin yang mau ditambahkan C, D, E. C, D, E. Atau A, C, E, plus D. Misalnya begitu. Karena dijual di toko-toko suplemen itu, ada yang merupakan vitamin kombinasi. Misalnya Anda ketemu vitamin antioksidan isinya vitamin A, C, E. Boleh. Plus vitamin D, tambahkan vitamin D-nya. Atau vitamin E dan C, plus D. Kenapa harus tambahkan vitamin D, Bapak-Ibu? Karena Anda nggak setiap hari bisa berjemur. Nggak usah pakai epolomik di bawah jam 10, di atas jam 10 lah. Ada jemuran nggak gitu? Sekarang ini bisa. Tapi di luar hari ini, apalagi untuk ibu-ibu yang terbiasa menggunakan dosana muslim, seringkali, bukan seringkali, seringkali itu memang terlupa untuk keluar dan kena matahari. Sehingga vitamin D Anda kurang. Maka disarankan untuk suplai vitamin D secara menggunakan suplemen. Kenapa? Karena vitamin D ini adalah, saya bilang apa, komandan perangnya untuk sel kekebalan tubuh. Saya bicara yang gampang dan langsung praktek saja. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa beli tambahan vitamin D yang 5.000 international unit saja. Selain, multi-vitamin tambah vitamin D. Kalau saya saran sekali lagi, multi-vitamin C, D, E. Jangan cuma satu, multi-vitamin C, D, E. Itu saran dari saya untuk penggunaan multi-vitamin mineral untuk membantu meningkatkan kekebalan terhadap virus. Nah, selain dari program antivirus, ada satu poin penting yaitu adalah Anda sebaiknya menggunakan antibiotik alami. Natural antibiotics. Kenapa? Karena kalau kita terkena virus, keringkali yang menjadi masalah adalah disebut dengan infeksi sekunder. Bukan virusnya yang bikin kita kenapa-kenapa, tapi bakteri dalam tubuh kita. Yang sudah terlanjur masuk, yang ketika kekebalan kita bagus, dia enggak macam-macam. Begitu kekebalan kita turun, dihajar sama corona, dia jadi muncul. Bakteri-bakteri oportunis ini. Nah, pakai apa kita bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap bakteri? Pertama, Anda bisa menggunakan probiotik alami yaitu yogurt. Yogurt. Yogurt itu Anda bisa beli di supermarket. Kalau bisa, pilih yang plain, yang tanpa rasa. Nanti untuk rasanya Anda bisa tambahkan madu, Anda tambahkan blender buah, dan lain sebagainya. Pilihan kedua adalah menggunakan suplementasi Lactobacillus. Pilihan ketiga, jika Anda adalah penggemar film Korea, kalau Anda benar-benar penggemar film Korea yang sepenuh hati, Anda akan lihat orang Korea itu suka sekali makan sayur namanya kimchi. Jadi, oke. Jadikan film Korea itu bermanfaat buat kesehatan Anda. Ikut-ikutan boleh. Tapi bukan ikut-ikutan sekedar cantik, kulit putih, operasi, hidung, mata, biar gede. Ikut-ikutan cara makannya. Jangan makan yang haramnya, nggak usah diikuti. Kalau buat Anda yang muslim, jangan. Karena orang Korea itu makan yang babi-babian. Itu nggak perlu. Tapi kimchi-nya, kimchi-nya bisa Anda tiru. Ya, makan kimchi. Mereka sangat suka makan kimchi. Dan kimchi ini adalah sayur-sayuran yang punya hasil probiotik alami. Jika Anda orang yang European-minded ya, orang yang senangnya dengan stylenya Eropa, ada juga yang namanya sauerkraut. Nah, ini orang yang hidup daerah-daerah Jerman, Swiss, Sweden, biasanya tahu sauerkraut. Yang kalau Anda ke sana biasa dia lazim untuk makan sayur acar itu sebetulnya. Nah, probiotik alami lagi yang lain atau antibiotik alami yang lain apa, Bapak-Ibu? Anda bisa gunakan madu atau propolis. Madu dan atau propolis. Jadi saya ulang lengkap ya. Habis ini saya akan sharing, tadi ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, tapi sebentar saya ulang dulu. Jadi program antivirus ini, basic-nya adalah, Bapak-Ibu, tolong jangan ditawar. Ini nggak boleh ditawar sama sekali. Yaitu Anda makan buah sehari tiga kali. Plus, misalnya, pertama, jahe dan atau kunyit. Jahe sendiri, kunyit sendiri, jahe dan kunyit, boleh. Kalau nanti Anda mau variasikan jahe dengan lemon, boleh. Anda mau variasikan kunyit dengan lemon, boleh. Kedua, buah tiga kali sehari plus bawang merah, bawang putih. Anda boleh tambahkan cabai saja atau cabai dan petai, oke. Syarat ya, bawang merah dan bawang putih punya kemampuan optimal buat menghadapi virus. Syaratnya adalah jangan digoreng. Kalau mau, makanya mentah, tapi bawang putihnya dikras saja. Atau dibikin sop. Bawang merah, bawang putih. Kemudian Anda boleh tambahkan cabai, petai boleh. Tapi makan buah tiga kali seharinya, tolong jangan ditawar. Tiga, Anda mau beli suplementasi, boleh. Oke, makan buah tiga kali sehari, Anda bisa pakai herbal ekinesia. Nah, tadi saya sudah sebut merek ya. Silakan pilih, saya enggak ada kepentingan dengan merek ini. Anda bisa pakai Nature Plus, Anda bisa pakai GNC, Anda bisa pakai produk Sido Muncul, Anda bisa pakai produk Indus. Oke, kemudian juga selain herbal ekinesia, Anda bisa pakai kelor. Anda bisa pakai kelor. Kemudian Anda bisa pakai jintan hitam. Jintan hitam. Tadi saya sudah sharing sama Anda, jintan hitam itu penting. Anda yang Muslim tahu bahwa ini adalah produk yang dipakai Rasulullah untuk kesehatannya. Jadi, beliau sudah menganjurkan, kalau beliau sudah menganjurkan, pasti sesuatu yang baguslah, dahsyatlah ya. Jadi, jangan cepat-cepat dilawan ya. Biar juga Anda S2, S3, kalau Rasulullah sudah bilang jintan bagus, ya sudah gitu. Oke, bahwa ini sangat bermanfaat. Kemudian madu dan protokolis. Madu. Nah, kalau madu, jika saya diizinkan untuk sharing, Anda boleh pergi ke gudangmadu.com, gudangmadu.com. Ya, saya tidak ada kepentingan sama dia. Silakan Anda pilih dari situ. Nah, kemudian kalau protokolis, Anda bisa pakai. Nah, silakan pilih. Misalnya, punya Bank Ipo, ada namanya British Propolis. Silakan Anda pakai, itu bagus. Atau dari punya Pak Heru, Pak Heru salah seorang pengusaha juga, dia punya keluarkan namanya Zegen Propolis atau Moment Propolis. Jadi, ada Zegen Propolis, ada Moment Propolis. Saya kasih, ada beberapa pilihan, ada British Propolis, ada Zegen Propolis, ada Moment Propolis. Pilih salah satu, silakan Anda cari saja orang-orangnya. Ini sangat membantu, dan Pak Atung juga kemarin pakai Propolis untuk membantu ketika beliau menghadapi COVID. Kemudian, VCO, minyak zaitun. Nah, tadi ada yang tanya, minyak zaitun berapa atau VCO berapa? Kalau VCO sih, satu sendok teh saja, dua kali sehari, pagi sama malam cukup. Minyak zaitun, satu sendok pagi, satu sendok malam cukup. Jadi, kalau misalnya Anda mau kombinasi, dok, kalau saya paginya minyak zaitun, malamnya VCO, boleh. Dok, kalau saya tambahkan Omega 3, bagus nggak? Bagus. Jadi, Omega 3 juga punya kemampuan meningkatkan kekebalan terhadap virus secara alami. Anda sudah punya pilihan, malah jadi tiga. Terus, saya tambahkan, jadi ada yang tanya Omega 3. Boleh. Dok, aku mau pakai Omega 3, berapa? Nah, kalau Anda tidak punya masalah diabetes, kemudian hipertensi dan kanker, 2 kali 1 gram. Tapi kalau punya diabetes, hipertensi, dan kanker, saya sih sarankan 2 kali 2 gram, paling tidak. Pagi 2 gram, malam 2 gram. Ini sangat-sangat membantu untuk menjaga kesehatan Anda. Nah, terakhir, buah 3 kali sehari plus multivitamin, dan ekstra CDE. Ekstra CDE. Jadi, kalau Anda mau ekstra vitamin C, ekstra vitamin D, ekstra vitamin E, jangan cuma ditunya doang, multivitaminnya harus sebagai basic. Nah, kalau ditanya, berapa? Satu hari? Kalau saya, satu hari standarnya saya ikuti. Yang standar tadi sehari paling 1 gram. Jadi, 500 miligram pagi, 500 miligram malam buat saya. Tapi, penemu vitamin C, Linus Pauling, itu pernah mencoba mengkonsumsi vitamin C itu 10.000 miligram. Kemudian, dikeluarin itu ada sekitar, yang keluar itu adalah sekitar 4.000 miligram. Kemudian, yang terpakai itu sekitar 3.000 mililah. Jadi, artinya, Anda mengkonsumsi vitamin C satu hari sampai 3.000 miligram itu juga oke, selama vitamin C-nya natural. Kalau vitamin C-nya sintetis, saya sarankan waspada cukup 250 miligram sampai 500 miligram sehari, karena bisa mengganggu fungsi atau kerja ginjal. Ini tidak disarankan buat Anda yang punya potensi masalah ginjal, yaitu yang sudah punya diabetes dan punya masalah hipertensi. Jadi, vitamin C-nya berapa? Buat saya, 1-2 gram. Anda bisa cocokin dengan badan Anda saja. Kalau vitamin D, kalau mau di ekstrain, Anda bisa sampai 5.000 sehari. Beberapa teman sejawat saya malah pakai 10.000 internasional unit. Tapi, kalau Anda beli multivitamin, biasanya di dalam multivitamin itu sudah ada sekitar 400 vitamin D. Oke, buat standar bolehlah, 400 internasional unit. Mau pakai multivitamin merek apa? Silakan merek apa saja. Misalnya, sekali lagi, saya tidak promo Bapak-Ibu, jadi Bapak-Ibu bisa pilih nanti sesuai dengan kocek Anda. Misalnya multivitamin Anda mau pakai dari Natur Plus. Nah, botolnya warna kuning. Kalau Anda berduk di Apotek, seperti Century, Guardian, Watson, Natural Farm, Anda bisa ketemu tuh mereknya Natur Plus, botolnya kuning. Itu bagus. Kemudian Black Mors, itu merek bagus. Kemudian Nutrimax, merek bagus. Atau Apotek GNC, itu merek bagus. Tinggal sesuaikan dengan kocek saja. Nanti Anda bisa lihat merek-merek bagus itu, Anda boleh pakai silakan. Oh, kalau yang misalnya multilevel marketing, boleh nggak dok? Boleh. Anda mau pakai dari New Skin, silakan. Anda mau pakai dari Herbal Life, boleh. Eh, Anda mau pakai dari, apalagi tuh. Yusana, oke. Silakan. Multivitamin, multimineral yang natural Anda boleh pakai. Nah, demikian Bapak-Ibu basicnya. Jadi, secara umum, itu yang bisa saya sharing untuk start-nya. Bentar ya, satu lagi. Nah, setelah itu, nanti habis ini kita akan bahas untuk program diabetes, hipertensi, gagal ginjal, dan kanker. Nah, tadi sudah ada beberapa yang bertanya. Saya ngeceknya gimana nih? Di chat, dok. Yang di chat, ya? Oke. Saya akan chat sebelum kita lanjut, ya. Jadi, apa yang mau ditanya nih? Oke, aku bantu tanya, bacain aja ya, dok, ya? Iya. Oke. Dari Ibu Minsia, dok, untuk goreng baiknya pakai minyak apa? Di supermarket ada jual olive oil untuk goreng, apakah zaitunnya akan rusak juga? Oke. Saya sudah lihat ya. Oke, jadi untuk goreng baiknya pakai minyak apa? Saya saran pakai minyak kelapa atau pakai butter. Dan konsepnya, mulai sekarang, jangan lagi goreng, tapi numis. Ya. Jangan lagi goreng, tapi numis. Nah, untuk apalagi ibu-ibu yang kadang-kadang suka saat ini, sudah mulai lagi kehabisan ide bikin makan apa ya, kan gitu ya. Sekarang lagi banyak habis ide ya. Udah sebelumnya makan apa ya, kan gitu. Kalau sudah makan apa ya, kadang-kadang saking bingungnya sudah ambil sosis, nugget, dan sebagainya. Goreng kan gitu, gampang. Dan anak-anak doyan kan gitu. Saya sarankan untuk bisa menggunakan air fryer. Nanti kalau mau menggunakan air fryer seperti apa, ntar boleh di... Ada steam saya lagi, Mas Andi. Ntar Anda boleh tanya. 0813-8110-1090. 0813-8110-1090. Nanti kalau ngejelasin itu butuh waktu lagi, panjang lagi. Ntar boleh tanya dia. Atau misalnya Anda pakai stainless. Pakai stainless, tapi nanti pakainya minyak kelapa aja. Minyak kelapa di supermarket ada beberapa merek ya. Itu pakai itu, ntar konsepnya numis. Jangan lagi goreng berenang. Jangan lagi goreng berenang. Dan anak-anak pun kalau dikasih makan goreng itu usahakan makan buahnya. Nah, inilah pentingnya nanti Bapak-Ibu kita menggunakan blender. Nanti menggunakan blender untuk memeracik buah-buahan jadi enak, manis, dan menarik buat anak-anak. Blender ini sangat bermanfaat untuk membantu Anda mengkonsumsi buah-buahan yang mana itu tinggal telan aja. Kadang-kadang orang buat punya atau suka males. Dan jangan khawatir tentang manfaat kesehatannya tetap optimal dengan menggunakan blender. Tetap optimal. Bukan juicer ya. Kalau blender itu sama kulitnya, sama ampasnya kita makan. Kecuali durian ya, jangan ya. Tapi kita misalnya, kita makan semangka, itu sama bagian putihnya, bagian merahnya, sama bijinya kita blender. Itu sangat membantu untuk membersihkan ginjal kita. Dan sangat membantu untuk menurunkan tensi. Kita makan melon dengan bijinya, kita blender, itu sangat membantu menurunkan tensi. Jadi kalau Anda yang punya masalah hipertensi tanpa diabetes, melon dan semangka adalah buah yang wajib Anda konsumsi pagi, siang, malam. Kenapa? Karena begitu Anda minum, tensi Anda bisa turun 10-20 mm Hg. Sangat membantu kontrol darah Anda, buah-buahan ini. Dan tentu rasanya enak. Ya, rasanya enak. Tapi buat Anda yang takut bosen atau apa, kadang-kadang sangkingan sepertinya wajib makan melon dan bosen, ya Anda bisa campur dengan buah-buahan lain. Oke. Nah, pertanyaan berikut, vitamin C-nya berapa? Tadi sudah jawab, kalau saya 500 mg sampai 1000 mg yang natural. Kalau yang sintetis ya 250 sampai 500 saja. Oke. Nah, untuk bawang dan jahe-jahean, sebanyak apa? Bawang dan jahe-jahe. Gini, kalau minum jahe itu yang enak aja, bu, atau pak, jangan terlalu manis. Ya. Eh, jangan terlalu manis. Jangan terlalu banyak sampai kita nggak bisa minum. Kayak orang minum ini aja, minum jamu aja, pedang jahe gitu. Ya. Dan kalau untuk bawang, ya minimal bawang merahnya 2, bawang putihnya 2 lah. Sama petainya 5 butir, cabai gitu. Kecuali Anda mau nambah, boleh. Kan gitu. Biasanya abis kayak gitu, Bapak-Ibu, suami istri, kalau udah deket-deketan, mulutnya bau tuh. Hati-hati abis itu, ngasihkan gigi supaya nggak jadi masalah baru. Ya, kemudian kalau, apakah ada buah ukurannya? Nah, Bapak-Ibu, ini buah ini saya sarankan, jadi makanan pokok Anda sekarang. Jadi sepiring lah. Atau kalau misalnya nggak bisa sepiring, ya berarti sekepalan Anda. Tapi kalau Anda mau optimal, jadi makanan pokok Anda itu buah. Nah, bisa bentuknya nanti pakai bumbu, atau bisa bentuknya blender. Itu jadi, Anda belajar untuk nanti menyesuaikan. Apakah harus begini, harus begitu? Nggak, banyak sekali. Salah satu restoran pizza terkenal itu memberikan cara yang menarik itu untuk makan buah-buah, campur kacang merah, campur jagung gitu kan, jagung rebus. Kemudian jadi salad, salad buah. Nah, salad buah bisa pakai tuna, bisa pakai ayam, bisa pakai alpukat, macam-macam. Anda bisa variasikan. Nah, kalau CDR bisa nggak? Bisa, tapi jangan terlalu lama ya. Ini CDR adalah produk sintetis. Jadi untuk dipakai standar, untuk tidak long term ya, bisa. Minyak goreng yang cocok untuk cegah penyumbatan jantung apa ya, Pak William, Wilhelm Minus. Untuk masalah penyumbatan jantung, kata kuncinya bukan hanya minyak gorengnya. Pertama, bantu dengan buah-buahan yang membantu pembersihan pembuluh darah. Jadi Anda bisa pakai apel sama bijinya, atau anggor hitam sama bijinya, atau alpukat dengan bijinya sedikit aja. Itu Anda blender setiap hari, pagi, siang, malam. Nah, kemudian untuk penyumbatan jantung, itu Anda harus membantu mengontrol darah Anda agar tidak terlalu kental. Biasanya Anda dikasih dokter Anda itu aspirin ya. Nah, mungkin baby aspirin. Yaitu tadi, bisa pakai minyak zaitun, atau VCO, atau omega-3. Nah, untuk gorengnya, khusus orang yang sudah kena serangan jantung, kalimat goreng itu sudah keluar dari kehidupan Anda ya. Jangan lagi ada goreng, sama sekali. Sama sekali jangan ada goreng. Kalau Anda mau masak, nanti bisa menggunakan, tadi saya bilang, air fryer, atau di shop aja. Nah, nanti minyaknya pakai minyak lapa atau butter. Kepada Ibu Anita, Mbak Anita, konsumsi ekstrak, ke Indonesia, boleh tiap hari? Boleh. Tapi, dua minggu, maksimal empat minggu. Jadi, Anda harus stop dulu. Ya, stop dulu, sekitar dua minggu, nanti Anda boleh resume lagi, boleh lanjut lagi. Karena diteriakan minyak zaitun nggak boleh digoreng, minyak zaitun yang dibotol boleh digoreng. Jangan, minyak zaitun itu yang botol hijau tetap jangan digoreng. Minyak zaitun itu, kalau digoreng, dia menjadi bahasa kedokterannya namanya pro-inflamasi. Malah membuat masalah baru nantinya. Nah, Julius, vitamin C sintetis contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang kita sering ketemukan di pasaran, yang diproduksi sama perusahaan farmasi. Boleh nggak? Boleh. Tapi, ini juga yang disarankan dokter, jangan banyak-banyak. Karena yang namanya sintetis itu membuat ginjal kita bekerja lebih berat. Jadi, artinya untuk sintetis, sehari maksimal 500 mg. Tapi, kalau Anda mau pakai yang natural, Anda bisa pakai tadi beberapa merek yang sudah saya sebut, itu bisa sampai 2000 mg pun sehari nggak apa-apa. Dari Mbak Jessica, Dok, saya pernah dengar katanya jarak makan buah ke makanan yang berat harus satu jam. Apakah benar? Saya sih nggak sarankan begitu. Sebaiknya langsung. Jadi, kan saya udah bilang, makanan pokok Anda adalah buah-buahan. Dan ini sudah diajarkan dari orang-orang zaman dulu. Cuman sekarang aja sudah nggak lazim. Suku bangsa di Indonesia yang terkenal dengan makan buah-buahan sebelum makan itu sebetulnya orang Sunda. Saya sekolahnya di Bandung waktu itu. Dan terbiasa sekali dengan teman-teman, kalau sebelum makan itu makan lalap. Makan lalap itu adalah salah satu ilmu yang luar biasa dalam. Keren banget. Anda yang muslim juga, kalau Anda lihat-lihat, apalagi sekarang juga ada dokter yang yang sudah menggunakan pendekatan agama. Dalam kitab suci Quran itu sudah banyak sekali penjelasan tentang buah-buahan. Tapi Anda seringkali nggak kerjain, padahal udah jelasin. Anda yang nasrani juga saya tahu, di kitab kejadian 1 ayat 29, Yahweh Elohim berfirman, hendaklah biji-bijian dan buah-buahan berbiji menjadi makananmu. Anda yang Kristen sudah diajarin tuh. Anda yang Buddhis sudah juga nggak jauh-jauh udah diajarkan tentang buah-buahan. Anda yang Hindu juga tahu bahwa bahkan ada pengobatan-pengobatan ayurveda base-nya adalah buah-buahan. Itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi makan buah itu jadi makanan pokok, baru makanan yang lain. Boleh pakai royal jelly-nya? Boleh banget. Produk madu itu madu, royal jelly, propolis, sangat-sangat-sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Boleh, ya. Jadi, saya nggak bahas semua tapi nanti takut keribetan. Oke. Dari ini daul lainnya. Bukannya makan buah itu sebaiknya nggak usah di-juice segala, langsung dimakan. Jadi, betul. Jangan di-juice. Tapi saya pakainya blender, bukan juicer. Ide saya adalah begini. Kalau buah itu di-blender, itu nanti bahan kimianya pecah. Bahan kimianya pecah. Jadi, gini. Pernah SMP ya. Waktu di SMP kita pernah belajar bahwa dinding sel tumbuhan itu adalah selulosa. Antara dinding sel hewan itu adalah kolesterol. Oke. Nah, bahan kimia aktif buah-buahan itu terlindung oleh dinding selulosa yang keras. Jadi, dengan bantuan blender, dia pecah sehingga manfaat kesehatannya lebih optimal. Jadi, blender, bukan juicer. Kalau juicer itu, Anda nggak minum ampasnya. Ampasnya nggak Anda minum. Sementara di ampasnya itulah yang banyak vitamin, mineral itu ada pada ampasnya. Oke. Dok, untuk anak-anak yang tidak suka buah, kan maunya pakai sirup. Nah, hindari pakai sirup sekarang. Kita pakai madu atau gula aren. Ya, madu atau gula aren. Dan nanti buah-buahan itu kita rekayasa sedemikian rupa deh. Siapa yang nggak doyan alpukat, coba. Alpukat itu enak banget. Alpukat kalau dijadiin es krim itu keren banget rasanya. Alpukat kita blender sama pisang itu asik banget rasanya. Alpukat kita blender sama mangga itu enak banget. Dijadikan es, biasanya anak-anak doyan lah. Jadi, butuh kreativitas untuk membuat kita mau makan buah sehari tiga kali. Kemudian dari Tony Ongki Pratama. Saya ada konsumsi kopi yang mengandung jintan hitam dan propolis. Benar dok, sangat bagus untuk kesehatan dan lebih fit. Sehat, dahsyat. Saya tahu maksudnya, Mr. Ongki, ya kesehatan untuk itu ya. Betul. Kopi itu meningkatkan stamina seks yang oke, asal jangan pakai gula. Kopi juga meningkatkan pergerakan sperma. Nah, jadi cocok. Tinggal nanti syaratnya kopinya nggak pakai gula pasir, pakai gula aren. Ditambah dengan Anda jogging, itu akan membantu kemampuan ereksi laki-laki menjadi maksimal. Oke, jadi mumpung nih lagi social distancing nih, atau PSBB. Ya, minum kopinya oke, kemudian olahraganya oke. Tapi nanti untuk Anda yang sedang kuasa, saya sarankan untuk jangan ngopi pagi-pagi ya. Jangan ngopi pada saat sahur. Nanti kalau mau ngopi malam aja. Sebab kalau ngopi saat sahur itu nanti membuat kita lebih haus. Pipis kita lebih banyak. Pipis kita lebih banyak, kita lebih mudah haus, karena kopi punya sifat namanya diuretik. Jadi pagi-pagi sekali, buat Anda yang berpuasa, saya tidak sarankan kopi dan teh. Jadi kalau mau buah saja, dan air putihnya cukup. Nah, saya ingatkan lagi tadi, air putih 30 cc per kilogram berat badan, khusus buat yang sedang berpuasa, itu misalnya dibagi dua. Dibagi dua, misalnya Anda butuh yang berarti 50 kilo, 1,5 liter kan? 30 cc x 50 kilo, 1,5 liter. Nah, 1,5 liter itu bagi dua. Pagi dan malam. Nah, bagi duanya juga mungkin, kalau pagi kan nggak bisa minum terlalu banyak ya. Bagi dua itu artinya yang sore sampai malam itu 2 per 3, yang paginya 1 per 3. Nah, untuk bisa minum ini juga ada teknik yang bisa mungkin saya bagikan, yaitu dengan pas berbuka puasa, minum air kelapa, kalau bisa sama kelapanya. Dan jangan pakai sirop. Kenapa? Kalau Anda buka puasa, coba perhatikan, kalau Anda buka puasa itu seringkali, itu Anda rasa hausnya itu nggak terlalu banyak. Anda minum air putih, satu gelas itu rasanya sudah, kayaknya sudah hilang hausnya. Hati-hati. Itu sebetulnya mekanisme pertahanan tubuh kita secara alami ya. Jadi, seolah-olah kita minum air satu gelas itu cukup. Nggak, nggak cukup. Tetap harus sesuai dengan kebutuhan harian. Nah, supaya Anda punya rasa haus, pas buka puasa itu, ada pilihan. Pilihan pertamanya dengan air kelapa. Pilihan keduanya dengan smoothie ya, atau blender buah-buahan tadi. Smoothie atau blender buah-buahan tadi. Jadi, minum satu gelas, itu nanti Anda akan haus terus. Nah, ketika Anda haus terus, Anda minum tuh. Misalnya satu setengah liter dari mulai buka puasa sampai antara Anda tidur, itu satu liter habis. Nah, itu salah satu tips dari saya. Ya, nanti boleh dipraktekan. Kalau mau ngobrol-ngobrol soal blender, setelah acara ini, Anda boleh tadi tanya staff saya, Mas Andi ya. Kalau disidak muncul, ekinesia ditulis setiap pemakaian dalam waktu 8 minggu, diberi tenggang waktu 1 minggu. Itu kenapa? Karena memang ekinesia itu harus dibuang, dan memang ginjal itu tidak selalu sanggup untuk membuang ini sampai dalam waktu lama. Itu sebabnya orang yang punya masalah dengan ginjal, tidak dipakai. Kalau saya sih, nggak sampai 8 minggu, Bapak-Ibu saya cukup 4 minggu saja. 4 minggu, kemudian dikasih tenggang 1-2 minggu, nanti lanjut lagi. Kemudian dari Dewi, Dok, sekarang takut makan buah yang tidak berkulit, karena takut buahnya terkontaminasi dengan virus COVID. Apa cara penengahnya buah yang aman untuk mencuci? Boleh cuci dengan sabun, mamal lemon? Cuci aja biasa. Jadi kalau Anda makan buah, ketelen, itu COVID-nya kalau sampai di perut, mama meninggal itu COVID. Mana ada COVID yang bisa tahan di asam lama. Nah, jadi dicuci seperti biasa, sabun juga ya, boleh lah, tapi jangan terlalu ekstrim. Biasa aja, kalau mau yang lebih optimal, direnemnya di air lemon ya. Terus, kalau Anda tidak mau makan kulitnya, ya nggak apa-apa juga. Memang sebaiknya kalau bisa, makan buah-buahan organik. Tapi kan hari gini organik, mungkin nggak semua orang bisa konsumsi. Boleh, nggak masalah. Kemudian dari Mira, ini buah apa yang sebenarnya dihindari oleh penerita diabetes dan hipertensi. Untuk diabetes dan hipertensi, itu hindari yang sangat manis. Hindari yang sangat manis. Misalnya nanas. Nanas sangat manis, mangga sangat manis. dan kemudian, pilihlah buah-buahan yang sekalian bisa membantu untuk mengontrol kondisi yang sedang dialami. Nah, misalnya gini, buah yang bermanfaat, dua diabetes sangat bermanfaat itu, satu, apel, dua, timun, tiga, jambu lutuk atau jambu biji. timun, apel, jambu biji. Nah, kan bosen tapi itu doang. Boleh nggak alpukat? Boleh. Dok, mau sekali-sekali pakai yang manis, dok, dikasih, dikasih, apa namanya, dikasih, semangka. Nggak apa-apa semangka. Nah, gini Bapak-Ibu, kalau Anda mengkonsumsi buah yang rasa-rasanya manis dan Anda blender, saya sarankan Anda tambahkan seiris pare. Tambahkan seiris pare, kalau bisa pare-nya direbus, kalau Anda mau makan begitu saja direbus, kalau nggak direbus, ya berarti Anda blender sekalian. Pare ini di dalam tubuh manusia dikenali sebagai hormon insulin alami. Struktur biokimianya mirip sekali dengan insulin. Jadi kalau Anda diabetes makan 2 sehari 3 kali, pakai pare, Bapak-Ibu. Pakai pare sepotong pagi, sepotong siang, sepotong malam, sehingga gula darah Anda tidak melonjak maksimal. Nah, untuk yang penderita hipertensi, jadi pilih buah-buahan yang membantu menurunkan tensi secara alami. Salah tiganya adalah, salah tiga nih, ada tiga soalnya. Semangka, melon, timun. Semangka, melon, timun. Oke, jadi bisa bermanfaat. Kalau misalnya mau, yang lebih optimal, ya nanti, ya kita bahas lagi di kesempatan berikut. Tapi yang basicnya, buah-buahannya itu, dan kemudian tentunya, ketika orang diabetes makan karbohidrat sehat, ketika orang hipertensi makan karbohidrat sehat, itu tekanan darahnya tidak naik, dan gulanya tidak naik. Ini contohnya, Anda makan nasi putih, gula darah Anda itu akan naik, Anda minum obat, gula darah turun. Anda makan nasi merah, gula darah tidak naik, Anda tidak perlu minum obat, menurunin gula darah. Kira-kira logikanya ada di situ. Jadi, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, artinya, Anda juga harus paham bahwa yang namanya diabetes dan hipertensi itu berbagai penyebab yang sama. Salah satunya gula pasir. Kalau Anda minum minuman manis pakai gula pasir, misalnya sirup saja, itu tensi Anda bisa naik. Oke. Ini ada pertanyaan dari August Hulu. Vitamin C-nya C-quill, dan vitamin E-nya Nutrimax. Bagus nggak? Bagus. Ini boleh. Oke, jadi Anda mau pakai merek C-quill dan Nutrimax, boleh. Tapi, kalau saya bicara merek, nggak apa-apa ya, supaya Anda nyarinya gampang, nyari-nyari lagi, kadang-kadang pusing ya. Silakan beli. Kalau ada yang jualan, silakan jualan. Ini bersama TDW kan jualan-jualan biasa sama Pak Tung. Jadi, kita buka-bukaan saja. Mau beli propolis pakai Mas Ipo, boleh. Nanti kalau mau merek produk-produk dari Zegen atau mau mentar, kontak Mas Andi, boleh. Oke. Untuk program antivirus tadi, makan buah wajib ditambah semuanya, atau dipilih salah satu. Jadi, buahnya wajib. Nanti dipilih salah satu. Buah tambah jahe, buah tambah kunyit, buah tambah bawang merah, bawang putih, buah tambah ini. Tapi kalau Anda mau kombinasi semuanya, mau ditambahin kombinasinya, misalnya, dok-dok, boleh nggak saya makan buah tiga kali sehari? Terus, saya mau pakai multivitamin, tambahin CDE, tambahin minum VCO, setiap hari saya makan bawang merah, bawang putih, saya pakai jintan hitamnya, saya pakai ekinisnya, boleh nggak? Boleh dong. Ya. Ya, jadi boleh. Ini makin banyak, makin bagus. Makin powerful buat tubuh Anda. Oke. Nah, kemudian ada lagi. Dok, saya takut makan buah dan sayur, karena katanya disembrot pesticida. Betul. Ya, jadi bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah dengan memilih makanan organik. Kalau duitnya pas-pasan, berarti sebaiknya dicuci saja. Ya, dicuci dengan lebih baik. Salah satunya dengan pakai cuka apel atau lemon. Oke. Untuk orang masalah ginjal, bagusnya buah apa? Nah, nanti kita bahas ya. Sebentar nanti kita bahas tentang buah-buahan yang aman buat ginjal. Nanti pada saat program. Habis ini kan kita bahas program. Sekarang kita lagi bahas dulu, apa namanya, lagi bahas dulu, habis selesai pembahasan saya tadi. Habis ini kita membahas empat topik lagi. Singkat-singkat tentang diabetes, hipertensi, gagal ginjal, dan kanker. Jadi begitu ya. Nanti kalau ginjal, sabar dulu. Ginjal itu intinya adalah rendah kalium, natrium, dan sulfur. Kemudian, apa nih? Dok, kenapa ya kalau saya konsumsi jahe, istilah awamnya panas dalam muncul? Nah, ini sebetulnya bukan panas dalam. Jahe itu sendiri adalah anti-peradangan. Jadi, anti-peradangan. Jadi mungkin sedang ada sumber-sumber peradangan di dalam tubuh Anda. Ya, jadi sudah ada sumber-sumber peradangan di tubuh Anda, satu. Kedua, jahe sendiri memang meningkatkan temperatur tubuh. Nah, ketiga, artinya gini, kalau Anda nggak ngerasa cocok dengan Anda makan jahe, ya sudah jangan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tetap minum jahe, tapi panasnya nggak nyaman, ya sudah. Karena memang jahe juga meningkatkan temperatur tubuh. Nah, kemudian dari Dewi, ini ada pertanyaan, dok, lagi wabah sekarang ini, takut makan sayur mentah tanpa dimasak, takut tercemar. Ya, sudah. Kalau takut, jangan. Jadi nggak usah makan sayur dulu, tapi makan buah. Oke. Dok, kalau alpukat dari Tarmizi. Dok, kalau alpukat sama coklat, boleh nggak? Boleh, tapi. Ya, tapi. Coklatnya beli bubuk coklat. Saya sebut merek ya, misalnya Van Houten, ya, atau merek Java Coco, ya, misalnya, atau merek apa, ya, coklatnya pahit. Kemudian Anda tambah gula aren. Nah, nanti kalau Anda mau beli gula aren, Anda mau beli gula aren, Anda bisa tanya lewat Mas Andi. Tadi 0813-81-10-10-90. 0813-81-10-10-90. Itu gula aren. Jadi, alpukat, coklat, gula aren. Oke. Boleh. Kalau buat diet, gimana? Diet itu artinya ini dari siapa nih? Pertanyaan, dari Ruth Aprilia. Ruth Aprilia, diet itu artinya manajemen makan. Jadi, kalau kita, ketika kita nggak ngatur makanan kita, berarti kita tidak diet. Mungkin maksudnya buat nurunin berat badan ya. Kalau buat nurunin berat badan, tadi konsepnya tinggal makan sehat, satu. Kedua, ada yang namanya timing is everything. Timing is everything adalah, kalau bisa ikutin pola makan sehat itu, jamnya juga penting. Kalau saran saya secara alami adalah, selalu konsepnya adalah gini. 6-12-6-7-1-7. Jadi, makan paginya jam 6, makan siangnya jam 12, makan malamnya jam 6. Udah, jangan makan lagi. Udah dari malam. Atau 7-1-7. Makan pagi jam 7, makan siang jam 1, makan malam jam 7. Udah. Malam itu, upayakan 12 jam tidak makan. Ada yang sampai ekstrim, yang bilang programnya, program intermittent diet, yang sampai 14 jam, 16 jam. Silahkan, tapi saran saya, untuk yang punya sakit mah, jangan dicoba deh. Karena udah banyak kali, yang punya sakit mah, maka jadi kumat ya, jadi berbahaya. Yang natural aja. Tentu diet itu akan berhasil, kalau Anda olahraganya juga bagus. Dari Erwin, Endok, Visio, campur dengan susu UHT, boleh nggak? Susu UHT sih, saya nggak saran buat kesehatan. Kalau buat kesehatan, saya sarankan susu almond, susu mete, atau susu kelapa, alias santan. Jadi, kalau antara Anda mau tambahin santan kelapa, minum santan itu sehat, bos. Jadi, kita ngeblender kelapa, terus nanti kita persantannya, itu sangat sehat. Nanti ada juga blender, yang bisa membantu, untuk masak bubur kacang hijau. Nah, ini jadi promosi nih. Nah, kalau mau promosi, blender yang bagus, nanti boleh tanya Mas Andi, 0813-81-101090. Dok, saya punya kebiasaan minum kopi, nggak pakai air panas, tapi gantinya susu panas, tanpa gula, tidak apa-apa. Saya tidak terlalu rekomendasi susu, buat sekali-sekali boleh lah. Ya, buat sekali-sekali boleh, tapi susu nggak terlalu saya rekomendasikan. Kalau mau susu, saya pakainya susu almond, atau susu mete, atau susu kelapa. Dok, kalau makan telur, kok sering bentul-bentul di badannya ya? Solusinya gimana ya? Padahal dulu nggak pernah itu, betul-betul seperti jerawat. Nah, ini kita masuk ke konsep berikut nih, yaitu yang namanya usus yang kotor. Usus yang kotor itu gini, Bapak Ibu, kita makan sehari 3 kali ya, pagi, siang, malam. Nah, kadang-kadang makan 3 kali sehari, harusnya, kalau makan sekali kan, ampasnya keluar sekali itu. Makan 2 kali, ampasnya keluar 2 kali. Makan 3 kali, ampasnya keluar 3 kali. Tapi kenapa kita makan 3 kali, ampasnya keluarnya sekali, malah kadang-kadang 2 hari sekali. Karena seringkali volume untuk membuat ampas itu nggak cukup. Kalau Anda makan nasinya, nasi merah, volumenya cukup. Jadi kalau pembentukan kotoran itu harus, membutuhkan volume serat, Bapak Ibu, teman-teman. Kalau seratnya kurang, volumenya kurang. Itu sebabnya Anda harus makan nasinya, nasi merah, supaya volumenya cukup. Jangan heran, kalau Anda sudah mulai makan nasi merah rutin, itu 1 hari buang air itu bisa sehari 2 kali. Nah, sisa makanan yang nyempil-nyempil di sela-sela usus inilah yang memenyebabkan masalah tambahan. Nah, salah satunya adalah tadi, badannya gampang jerawatan, kemudian risiko untuk kanker meningkat, kemudian risiko diabetes dan hipertensi meningkat, risiko gagal ginjal juga meningkat. Nah, salah satu tools-nya memang ada satu produk yang disebut produk-produk sayur organik ya, yang kita konsumsi, kayak minuman berserat gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu dulu pernah dengar Melilea, nah itu juga bisa, zaman dulu. Nah, kemudian yang sekarang sedang sangat in itu produk namanya Zemut. Zemut, itu Z-M-O-O-T-H, Zemut. Nah, Zemut ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk membantu membersihkan usus kita. Ini kemudian, nanti setelah usus kita lebih bersih, makanan itu lebih mudah diserap. Ini Mbak Yuli, Pak Tung juga udah korban bahagia nih dari produk Zemut. Nanti boleh tanya Mbak Yuli ya, kalau Anda yang butuh Zemut, boleh gitu. Jadi, jadi saya bilang, tidak harus Zemut ya, tapi Anda boleh pakai Melilea juga boleh, pakai merek lain juga silahkan, tapi kalau mau tanya-tanya, boleh. Nah, ini membantu, sehingga ketika usus Anda lebih bersih, jerawat Anda berkurang. Jerawat Anda berkurang, kemudian juga selain usus bersih, Anda sebaiknya membantu kebersihan liver Anda, karena usus dan liver itu harus bekerja sama. Nah, untuk membantu proses detox liver, ingat nih, ada yang wajib dimakan, sayur yang wajib dimakan, yaitu sayur brokoli, kol, kembang kol, asparagus. Brokoli, kol, kembang kol, asparagus. Ini sangat membantu untuk jerawatan. Dan sementara, sementara lagi jerawatan, kalau bisnisnya sampai selamanya, talak tiga sama gorengan ya, Mr. Budi, Mr. Budi Setiawan, talak tiga sama gorengan, doyan gorengan. Yang crispy-crispy, crunchy-crunchy, dan makanan-makanan, apa namanya, saya bilang snack ya, snack yang berupa kriuk. Kriuk itu, kalau anak sekarang saya bilangnya ciki-ciki ya, padahal ciki itu kan merk ya, ya ciki-ciki jangan dimakan dulu. Kemudian dari Mbak Anita, untuk antibiotik alami, bisa pakai lactobacillus. Lactobacillus jenis apa? itu karena saya anak kos, nggak bisa stok yogurt, atau seperti Yakult, pakai suplomen lactobacillus bubuk, nggak apa-apa. Saya mulai beli Liprolex, punya kalbe, boleh nggak? Boleh. Itu itu membantu memberi kesehatan pencaraan anak. Nggak apa-apa, boleh banget. Anda mau pakai itu, atau Anda mau pakai merek lactobay, lactobay juga anak bayi, buat anak bayi boleh. Atau lactobacillus mereknya punya Naturplus juga boleh, atau mereknya JNC juga boleh. Kemudian dari William Wilhelm Minus, buah jambu-jambu batu lain jambu klutup. Ya, sip. Dok, apakah penderita diabetes, atau hipertensi yang sudah kena COVID, apa cara mengobatinya? Kalau saya nggak bilang mengobati, saya bilangnya adalah membantu tubuh kita, meningkatkan kekebalan tubuh dengan maksimal. Ya tadi pola makan sehat. Sebelum makan, orang diabetes makan buah 3 kali sehari wajib. Buahnya apa tadi? Apel, timun, bangkuang, sama buah pir bisa. Menunya nggak digoreng. Kemudian air putihnya cukup. Nah, nanti Anda bisa tambahkan pertama, yang basic multivitamin mineral plus CDE. Kemudian untuk antivirusnya Anda bisa pakai produk propolis, atau di Indonesia boleh. Tambahkan madu boleh. Minum jahe 2 kali sehari, sama madu sekalian oke. Nah, ada 1 buah, tadi saya belum sebutkan, yang memang punya kemampuan sangat luar biasa, menyebabkan si COVID ini berhenti berkembang biak. Bukan hanya COVID, virus berkembang biak. yaitu lemon atau nipis, jeruk nipis. Tapi syaratnya untuk ini nggak boleh pakai gula. Jadi, 1 lemon, dibelah 2, diperas ke air, diperas ke segelas air, kalau nggak bagi 2 ya, 200 cc, 200 cc, Anda minum pagi dan malam. Itu membuat virus itu tidak berkembang biak. Oke, jadi mudah-mudahan, August dulu bisa puas. Nah, kalau misalnya belum, nanti mau ngobrol-ngobrol sama saya boleh ya. Apa lagi nih? Wah, ini udah ada yang promosi nih. Mr. Pro sudah lengkap, ada madu propolis dan royal jelia, WA sekian-sekian. Boleh, silahkan promosi ini. Kalau tempatnya patung, promosi bebas ya. Dokter, kalau ada kolesterol tinggi, tipsnya bagaimana? Kalau kolesterol tinggi itu, kata kuncinya adalah, satu, turunkan kolesterolnya. Obat kolesterol yang paling canggih di dunia itu, buatan Tuhan. Dan Anda harus tahu, hampir semua buah itu membantu nurunkan kolesterol. Jadi, obat kolesterol mau yang mana nih? Mau yang rasa alpukat? Boleh. Sebab kolesterol itu sendiri, alpukat itu sendiri adalah obat anti-kolesterol, natural. Alpukat itu menurunkan kolesterol, tahu? Adalah salah kaprah kalau bilang alpukat, naikin kolesterol. Kecuali alpukatnya, Anda pakai gula cair atau susu kental manis. Kemudian sebelumnya Anda makan mie ayam. Makan mie ayam, terus minum jus alpukat, kolesterolnya tinggi. Benar. Makan nasi goreng udang, terus minum jus alpukat, kolesterol naik. Benar. Tapi yang disalahin alpukatnya, bukan nasi goreng udangnya. Kan gitu. Jadi makan buah tiga kali sehari wajib. Kedua, stop karbohidrat putih. Nasi putih, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpau, roti, kue, tolong dihapus dari datar pesanan online Anda. Jadi, kalau untuk yang udah kolesterol itu udah putus hubungan. Kolesterol itu hanya boleh makan karbohidratnya persis kayak orang diabetes. Nasi merah, ubi, kingkong, maksud saya singkong, kacang hijau, kacang merah, roti gandum. Nah, roti gandum juga waspada. Ini banyak nih roti-roti. Kalau ada pengusaha roti nih, dengerin dong ngomongan saya nih. Rotinya jangan dikasih gula, please. Saya makan roti gandum banyak merek ini pada pakai gula. Jadi, saya nggak usah sebutin aja mereknya. Jadi, percuma juga. Kita mau lebih sehat pakai roti gandum lokal ini, gulanya banyak benar. Nah, kemudian untuk kolesterol itu adalah wajib olahraga. Oke? Untuk kolesterol wajib olahraga. Kalau produk-produk alami yang bisa turunin kolesterol secara alami, ya tadi bawang merah, bawang putih itu anti kolesterol alami. Dok, gimana cara enak makan bawang merah, bawang putih? Nah, dijadikan sambal matah. Coba lihat, kalau Anda pesan online, yang jual makanan Bali itu kan suka jual sambal matah tuh. Nah, itu tuh coba deh. Itu cara enak makan bawang merah, bawang putih. Dok, maaf tadi pas buka puasa kan minum air kelapa itu, kenapa dok tadi maaf tadi sinyalnya putus? Ya, dimaafkan. Jadi, kalau orang berpuasa itu, coba Anda perhatikan, ini, kebutuhan kita satu hari itu kan 30 cc per kilogram berat badan. Mbak Yuli, misalnya sekarang berat badannya sukses di 45 kilo ya, Mbak Yuli ya. Boong deh. Tunggu, saya masih 50 dulu. 50 ya, biar seneng doang kan gitu. Jadi, 50 kilo berarti 1,5 liter satu hari. Anda mau puasa, Anda mau nggak puasa, kebutuhan air Anda segitu. Kan puasa ini kan adalah untuk menahan nafsu kan, bukan cuma lapar dan haus. Tapi di luar itu kan Anda diharuskan tetap mengkonsumsi makanan, termasuk minuman. Nah, biasanya ketika orang puasa, tubuh itu merasakan seperti dia masuk mekanisme pertahanan diri. Nah, makanya ketika bulan puasa, banyak orang merasa kuat tahan haus karena sore-sore minum, nggak apa-apa tuh minum jam 6 pas berbuka puasa, cuma air segelas. Oke, memang tidak apa-apa, tapi sebetulnya tubuh Anda tetap membutuhkan air dalam jumlah yang selalu. Nah, tapi biasanya ketika Anda berbuka puasa pada sore-sore, itu Anda minum air paling segelas, dua gelas, kemudian makan takjilnya, kemudian Anda sholat, kemudian baru Anda makan, Anda traweh kan gitu ya. Jadi, malam-malam pas di hari berbuka puasa, mungkin Anda cuma ngabisin air itu 600 cc. Sementara, kebutuhan air Anda satu, setengah liter. Nah, pagi-pagi minum airnya satu gelas. Ya, satu gelas maksimal dua gelas, jadi cuma seliter masuk. Nah, ketika air seliter masuk, tubuh Anda dehidrasi. Kekurangan cairan. Nah, ketika tumbuh dehidrasi, dampaknya salah satunya apa? Ngantuk. Kedua, apa lagi? Tenaga Anda nggak keluar. Ketiga, apa lagi? Ini yang sering dialami pada saat bulan puasa dan Anda dehidrasi, seringkali salah satu dampaknya adalah, salah satu dampaknya adalah buang air terganggu. Nah, itu sebab, jika Anda yang punya masalah buang air terganggu, ingat, makannya harus berserat, dan boleh ditambahkan dari produk sumut tadi, nanti boleh tanya Mbak Yuli. Itu contohnya. Jadi, air tadi, nah, kita kembali ke kelapa. Ketika Anda minum air kelapa, ketika Anda minum air kelapa, apa yang terjadi? Air kelapa itu menyebabkan Anda haus terus. Air kelapa itu menyebabkan Anda haus terus. Sehingga, kalau Anda minum air kelapa nih, buka puasa minum air kelapa nih, nanti Anda pengen minum, pengen minum, jadi kebutuhan air Anda akan, saya kasih contoh tadi, misalnya Mbak Yuli, butuh 1,5 liter, target kita dari mulai buka puasa sampai tidur 1 liter, pagi-pagi 500 cc. Nah, kalau Anda minum air kelapa, nanti Anda bisa minum terus, 1 liternya bisa habis. Oke? Kalau Anda nggak minum air kelapa, itu Anda males minum. Minum air itu sampai 600 cc juga udah selesai gitu aja. Jadi, mudah-mudahan ngerti kenapa harus minum air kelapa ya. Dan mudah-mudahan lebih sehat. Oke. Apalagi nih? Dok, saya pernah minum jahe dicampur jeruk nipis, rekunyit malah sesek nafas. Apa jahe dan jeruk nipis nggak cocok? Ya nggak cocok. Kalau udah kayak gitu malah sesek nafas, ya jangan. Itu sebabnya kita butuh ilmunya yang namanya tes dan ukur. Apa yang bagus buat orang? Belum tentu bagus buat kita. Nah, ini penting buat kita cocok sama badan kita. Ada orang yang makan, makan, orang darah tinggi, minum smoothie, blender buah, apa, blender buah melon, tensinya turun, ada yang nggak turun. ada yang pakai, orang darah tinggi pakai semangka turun, ada yang nggak turun. Jadi ada yang cocok pakai melon, ada yang cocok pakai semangka, nanti ada yang cocok yang mana? Gitu. Belajar cara sendiri. Oke, jadi, sampai sini dulu, ya. tanya-jawabnya. Nanti kita lanjut tanya-jawab. Karena ini masih banyak yang pengen tentang diabetes tips-nya. Ya, boleh dilanjut dulu materinya, dok. Oke, materinya saya selesaikan dulu ya. Ini udah hampir 2 jam. Sebentar saya minum dulu seteguk air. Ya. Tadi kalau yang mau tanya-tanya smooth, juga bisa ke Mas Andi ya, di 0813-81-1010-90. Oke. Nah, sekarang untuk program diabetes. Nah, bukan hanya diabetes, diabetes, hipertensi, gagal ginjal, kanker. Kenapa harus saya sharing ini? Karena ini adalah orang-orang yang sangat rentan kalau udah kena COVID. Kalau udah kena COVID ini, orang-orang ini, itu daya tempurnya itu udah jauh di bawah. Nah, karena itu saya mau bagi ilmunya sedikit. Dan tolong dipraktekin, dan tolong dibagiin. Tolong dipraktekin, dan tolong dibagiin. Oke. Karena ini sangat penting sekali. Nah, untuk diabetes, ingat kata kuncinya adalah kontrol gula darah. Kata kuncinya, kontrol gula darah. Jadi, untuk yang diabetes, harus, 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 sebelum makan, makanlah buah yang memperlambat kenaikan gula darah. Ya, memperlambat kenaikan gula darah. Timun, apel, kemudian bangkuang, misalnya, pilih salah satu atau dicampur boleh. Kedua, sumber karbohidratnya harus yang kompleks. Jadi, orang diabetes, misalnya Anda sedang berpuasa, pagi-paginya, bubur kacang hijau dengan gula aren, atau roti gandum, atau nasi merah. Ya, atau sarapan paginya, kacang hijau, roti gandum, atau nasi merah. Ya, nanti malamnya juga begitu. Untuk orang diabetes, masih boleh makan karbohidrat olahan seperti, seperti, spaghetti, atau pasta. Masih boleh makan karbohidrat olahan seperti spaghetti atau pasta. Jadi, pertama, kontrol gula darahnya di situ. Kedua, orang diabetes itu harus mengoptimalkan kerja hormon insulin. Harus mengoptimalkan kerja hormon insulin. Produknya apa? Kayu manis. Produknya kayu manis. Kedua, bawang merah. Kayu manis. Kedua, bawang merah. Ketiga, menggunakan suplementasi makanan yang mengandung kromium. Jadi, kalau beli multivitamin tadi, ada kromiumnya itu sudah membantu Anda kontrol gula darah. Apalagi yang bisa bantu. Ternyata, jahe juga bisa membantu kontrol gula darah. Jahe bisa bantu kontrol gula darah. Apalagi, yang bisa bantu. Kunyit sangat bisa bantu. Kontrol gula darah. Jadi, pagi-pagi, misalnya, minum kacang hijau, makan kacang hijau, habis itu Anda minum jahe, dicampur, kasih kayu manis, pakai madu. Itu sudah sekalian membantu kontrol gula darah Anda. Nah, kemudian, orang diabetes juga, ingat nih, harus olahraga. Orang diabetes tidak olahraga, tidak bisa kontrol gula darah. Jadi, olahraga itu adalah obat bagi orang diabetes. Benerita diabetes. Olahraga apa? Dua macam. Satu, aktivitas aerobik, yaitu misalnya jalan, atau naik sepeda atau bernak. Jadi, ngos-ngosan ya. Dan ini, to be honest, ini harus sekitar 4-5 kali seminggu. Tidak boleh ditawar. Jadi, kalau Anda pengen kembali normal secara alami, mendekati normal secara alami, aktivitas aerobiknya minimal 4-5 kali seminggu. Ini sudah obat. Kemudian, selain itu adalah latihan fitness atau latihan beban. Saya tidak bisa jelaskan di sini, tapi yang paling gampang adalah berdiri jongkok, sama push-up. Berdiri jongkok sama push-up. Butuh, 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 apa namanya, perubahan mindset yang kuat sekali supaya Anda mau melakukan ini. Tapi itu adalah obat yang saya bilang sama Anda. Nah, pertama, tadi kontrol gula darahnya. Kedua, harus olahraga. Nah, ketiga, Anda bisa bantu turunkan gula darahnya. Turunkan gula darahnya. Produk yang membantu menurunkan gula darah adalah pare. Kalau kita bicara alami, ini alami kita pakai pare. Pare itu adalah insulin alami. Jadi, kalau pakai pare nanti pelan-pelan, jangan langsung breng. Saya pernah waktu itu lagi edukasi, besoknya lapor, katanya langsung kepalanya kelejengan. Kenapa? Parenya dimakan langsung satu hari itu satu. Sangkingan kepengen dia rebus, dia iris-iris, makan pagi, siang malam, tapi satu pare gede. Yang kepalanya besok hanya gula darahnya turun drastis. Hati-hati. Jadi, startnya dari seiris-iris dulu aja. Seiris pagi, seiris siang, seiris malam, besok cek lagi, besok cek lagi, cek lagi, sampai ketemu yang pas. Jadi, itu kata kuncinya untuk membantu kontrol gula darah secara alami. Nah, kedua, untuk hipertensi. Untuk hipertensi, kata kuncinya, kata kuncinya untuk hipertensi adalah satu, stop dulu garam. Orang sehat butuh garam, tapi kalau sudah telanjur hipertensi, jangan dulu pakai garam. Jangan cari gara-gara. Kurangi garamnya, kontrol seoptimal mungkin. Apalagi, vetsin. Itu sebab, itu sebab kalau Anda menderita hipertensi, kemudian beli makanan di luar, itu waspada deh. Waspada benar. Kenapa? Karena di luar itu seringkali Anda beli makanan online itu, itu makanannya pakai vetsin. Kecuali Anda pergi atau cek misalnya catering diet nih. Nah, catering diet ini kalau Anda mau dikontrol garamnya, Anda bisa cek nanti Instagramnya namanya Dr. Penny Hedy. Dr. Penny Hedy. Penny Hedy. Nah, dia ini adalah dokter yang ahli gizi yang bisnisnya atau aktivitasnya adalah membuat catering diet. Nah, kedua, orang hipertensi ini harus kontrol kekentalan darah. Nah, kontrol kekentalan darah berarti kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah satu, jangan dikentelin darahnya. Benar ya? Kalau Anda punya masalah kekentalan darah, jangan dikentelin. Kedua, diencerin. Apa yang bikin darah Anda menjadi kental? Satu, goreng. Dua, gula. Tiga, airnya kurang. Maka, orang hipertensi pun air putih harus cukup. Kalau airnya kurang, kekentalan darah Anda naik nanti. Nah, untuk yang kedua, encerin. Nah, encerin apa? Pengencer pertama, air. Kedua, pengencer darah alami yang kuat adalah yang saya sebut dengan lemak sehat. Lemak sehat itu minyak zaitun, minyak VCO, atau omega-3. Nah, jadi udah sekalian ya. Untuk pengenceran Anda udah sekalian dengan minyak sehat tadi. Kemudian, produk alami lain untuk membantu pengencer darah secara alami apa? Jahe. Jahe adalah pengencer darah alami. Jika Anda nanti membutuhkan jahe yang bubuk, kunyit yang bubuk, kayu manis bubuk, Anda bisa kontak Mas Andi. Kemudian, untuk hipertensi harus olahraga. Untuk hipertensi harus olahraga. Jadi, nggak ada pilihan. kalau orang orang hipertensi tapi nggak mau olahraga, ya nggak bisa. Karena olahraga itu membantu untuk membuka pemuluh darah secara alami. Baik, yang kemudian berikut adalah program gagal ginjal. Nah, untuk yang punya masalah gagal ginjal, pertama adalah eliminasi penyebabnya. Dua penyebab utama adalah diabetes dan hipertensi. Diabetes dan hipertensi. Jadi, tadi sudah saya sebut di awal nih. Gara-gara hipertensi, dia gagal ginjal. Gara-gara diabetes, dia gagal ginjal. Jadi, nomor satu, program-program diabetes hipertensi harus diikutin. Nah, kedua, untuk orang gagal ginjal, saya kasih kata kuncinya. Nanti Bapak-Ibu kan mungkin bisa lebih gampang untuk mencari kalau kata kuncinya sudah tahu. Hindari makanan yang kaya akan fosfor, natrium, kalium. fosfor, natrium, kalium. Fosfor, natrium, kalium. Sebab, ini pada kondisi normal tubuh kita nggak masalah. Fosfor, natrium, kalium itu sangat dibutuhkan untuk kondisi supaya sehat. Tapi, pada penerita gagal ginjal harus dibatasi. Misalnya gini, orang yang, kita orang normal nih, makan pisang itu sehat. Tapi, pada penerita gagal ginjal, makan pisang malah berbahaya. Kenapa? Karena ginjal itu, dalam kondisi gagal ginjal itu, kesulitan untuk membuang fosfor, natrium, kalium. Nanti kalau ini nggak bisa dibuang, di dalam tubuh menjadi, apa namanya, terakumulasi. Bisa bikin muntah, bikin swelling, atau bengkak, dan lain sebagainya. Itu sebabnya memang makanan-makanan itu harus sangat hati-hati. Nah, tadi ada yang tanya, buah apa sih yang aman untuk penderita gagal ginjal? Beberapa buah yang aman, contohnya, anggur, ceri, paprika, keluarga beri. Keluarga beri adalah artinya cranberry, strawberry, blueberry, raspberry. Ini adalah buah-buahan yang aman. Bumbu yang aman buat gagal ginjal, sementara adanya lah bawang merah. Sayur yang relatif aman buat gagal ginjal, hanya sementara kembang kol, dan kubis. Bawang merah, bawang putih aman buat ginjal. Nah, ikan, sementara ikan salmon. Ikan-ikan yang lain nggak terlalu aman. Karbohidrat yang relatif aman buat penderita gagal ginjal, sementara hanya nasi putih, kacang hijau, dan singkong. Nah, nasi putih karena kita ingin mengontrol gula darah, selalu tambahkan agar-agar. Selalu tambahkan agar-agar. Atau nasi putihnya dimasak dengan rice cooker yang namanya Vita Cook. Vita Cook, Vita C-O-O-K. Itu dari Gogo Mall. Rice cookernya dari Gogo Mall. Harganya lumayan ya. Itu nanti Anda bisa beli karena dia mengurangi kadar gula darah pada nasi putih. Jadi ini penting buat penderita gagal ginjal. Iya. Kemudian yang berikut adalah program untuk kanker. Nah, untuk kanker, teman-teman yang mungkin mengalami kanker, itu ingat untuk berhenti sama sekali dari semua karbohidrat olahan. Jadi, kalau orang diabetes masih boleh makan spageti, masih boleh makan roti gandum, kalau saya sih sarankan untuk penderita kanker, sama sekali tidak. Hanya dalam bentuk aslinya. Kedua, stop peradangan. Salah satunya adalah membantu kebersihan usus dengan semut tadi, dengan produk semut. Kemudian, menggunakan minyak sehat secara rutin, teratur. Omega 3 dan atau minyak zaitun dan atau VCO teratur. Kemudian, proses detoksifikasi dibantu, khususnya di liver. Sayuran yang sangat penting adalah tadi brokoli, kol, kembang kol, asparagus. Dan bantu sel kanker bunuh diri. Nah, sel kanker itu kenapa kita membantu bunuh diri? Karena sebetulnya sel kanker itu adalah sel tubuh kita yang tidak mau mati-mati. Kenapa tidak mau mati-mati? Karena mekanisme bunuh dirinya gagal. Makanya dia tambah gede, benjolonya tambah gede, tambah gede, tambah nyebar. Kalau kita bisa bantu perintahkan dia bunuh diri, dia tidak berkembang biak lebih banyak kanker itu. Nah, salah satu yang bisa membantu sel kanker bunuh diri, lain-lainnya adalah bunyit. mudah-mudahan bermanfaat karena memang saya tidak bisa jelaskan semua. Tidak bisa jelaskan semua. Jadi, itu dulu yang bisa dipakai untuk kesehatan Anda. Jadi, bagaimana, Mbak Yuli? Kita bahas lanjut ya. Lanjut. Lanjut ya. Ini sudah jam, hampir jam 12. Oke. Jadi, apa lagi yang tadi mau ditanya? Oke. Teman-teman, ada yang mau tanya. Ada dari Kak William Wilhelmus. Dokter, nanti boleh direview dikit untuk program hipertensi ya? Oke. Oke. Hipertensi, jadi gini, kata kuncinya makan sehat wajib. Makan sehat, tadi saya ulang ya. coba semua teman-teman, walaupun kita terpisah tempat, jarak, dan waktu, ikutin kalimat saya. Makan sehat itu, makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam, sebelum makan. Karbohidrat sehat, tidak digoreng, tapi enak. Lemak sehat, air putih cukup. Oke. Makan buah 3 kali sehari, karbohidrat sehat, tidak digoreng, tapi enak. Lemak sehat, air putih cukup. Nah, makan buah 3 kali sehari, pada penderita hipertensi, khususnya, ingat buah-buahan ini, semangka, melon, timun. Semangka, melon, timun. Melon tahu ya? Melon. Melon. Melon gitu ya. Tahu melon ya? Jangan salah. Oke. Nah, kemudian, ingat, pada penderita hipertensi, jangan dikentelin darahnya, kedua, encerin. Jangan dikentelin darahnya, kedua, encerin. Yang bikin darah kental apa? Goreng, gula, goreng air. Yang bikin darah lebih encer, tambahkan airnya, tambahkan pengencer darahnya, secara alami. Pengencer darah secara alami, jahe, dan minyak sehat. Jahe dan minyak sehat. Kalau penderita hipertensi ingin mencegah COVID, tenang. Ya, sudah tadi, makan buah tiga kali sehari, buahnya itu, kemudian habis makan, dia minum medan jahe, sudah membantu sekalian mengurangi risiko COVID. Tambah multivitamin mineral, nah, untuk penderita hipertensi, kenapa harus ada multivitamin mineral? Karena di dalamnya ada mineral magnesium. Nah, magnesium ini sangat membantu mengontrol pembuluh darah, sehingga bisa lebih relax pembuluh darahnya. Nanti, buat penderita hipertensi, boleh makan suplementasi omega-3, dan atau VCO, dan atau zaitun, udah masa kalian ngencerin darah secara alami, sekalian sebagai antivirus yang kuat. Oke? Siap. Oke, thank you, dok. Ada dari Kabupaten Setiawan. Dok, untuk mengurangi lemak dalam liver, gimana caranya ya, dok? Untuk mengurangi lemak dalam liver, kata kuncinya adalah, satu, jangan ditumpuk lagi, jangan ditumpuk lagi, kedua, lemaknya dibakar. Yang jangan ditumpuk lagi, yang bikin numpuk lemak di liver, pertama dan terutama adalah karbohidra sederhana, gula, sirop, dan kawan-kawan. Nah, kemudian, untuk ngebakar lemak, jawabannya cuma satu, olahraga. jadi kalau jawabannya cuma satu, yaitu olahraga. Kalau misalnya orang enggak mau olahraga, makanya lemak di liver enggak bisa dibakar. Sorry. Jadi, untuk menambah pembakaran lemak lebih optimal, pembakaran lemak lebih optimal, Anda bisa gunakan kopi sama teh hijau. Nah, catatan, ini lagi bulan puasa, jangan dulu konsumsi kopi dan teh hijau di pagi hari. Jadi, jadi tiap-tiap orang itu ada ininya ya, ada, ada, ada aturan main-aturan mainnya. Ya, lemak, lemak di liver, kata kuncinya tadi, jangan ditumpuk lagi, kedua, dibakar lemaknya. Oke, nah, apa lagi? Oke, thank you, ada dari Kak Anita, ada rekomen susu almond, sama roti gandum yang bagus. Kalau susu kambing gimana? Oke, saya punya susu almond merek apa ya, tapi belinya di ini, di, di toko-toko yang seperti, apa, 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 apa ya, food hall, kayak begitu, atau di, di, di hero yang besar-besar biasanya ada kok. Ntar cari versi susu almond yang unsweetened, yang tidak ditambahin, jangannya ditambahin, apa namanya, gula. Terus apa tadi, pertanyaan? Roti gandum yang bagus, kalau susu almond gimana? Nah, roti gandum yang bagus, sementara, kalau yang, sementara nih, wah, yang bisa saya makan itu, mereknya Tuleju, dari Tuleju. Kalau yang lain itu, manis sekali di mulut saya, atau misalnya dia pergi ke Hotel Bintang 5, nah, biasanya sediakan tuh, atau bikin sendiri lah, roti gandum bikin sendiri. Nanti, kalau memang pengen belajar bikin sendiri, nanti minta lewat Mas Andi aja tadi, 0813-81-101090, dengan air fryer itu, air fryer itu Anda bisa bikin, roti gandum. Nah, gitu ya. Jadi, mudah-mudahan, ada solusi. Apa lagi? Ada di KPG, kenapa susu UHT tidak baik, dok? Sebetulnya, bukan masalah baik tidak baik, tapi memang, kalau susu itu, responsnya di tubuh kita kan, tidak selalu seperti yang kita harapkan. Jadi, kalau secara aman, susu UHT aman. gitu, aman. Jadi, kalau dibilang nggak baik, ya itu relatif lah. Tapi, saya sendiri tidak mau menggunakan susu, itu lagi, buat sekali-sekali aja. Kalau untuk susu buat saya, saya lebih pilih, ya tadi, almond, atau mete, atau, atau, apa namanya, susu kelapa. Gitu aja deh. Oke. Ada dari Kak Dede, dokter minta arahan, untuk yang sedang berpuasa, bagaimana baiknya, terutama yang diabetes, dan hipertensi? Untuk yang berpuasa, sebetulnya sama. Sebetulnya sama. Jadi, nanti pas berbuka puasa, nah, untuk yang diabetes, saya sarankan mungkin tidak air lapang, tapi pakai smoothie, ngeblender buah. Ya, ngeblender buah, dan nanti buahnya, yang bisa mengontrol gula darah. Kecuali ini, ada yang kemarin cerita sama saya, buka puasa, turunnya drastis banget. Nah, kalau sudah turunnya drastis banget, nanti berbuka puasanya, dengan buah, misalnya, pisang. Pisang, atau air madu. Supaya naiknya juga perlahan, tidak melonjak. Nah, nanti, makanan berbukanya, tetap karbohidrat yang kompleks. Memang tidak kenyang, ya, rasanya tidak lega. Berbuka puasa yang sehat itu, misalnya menggunakan ubi, singkong, kacang hijau, kolak, kolak juga oke kok. Asal nanti santannya dimasukin terakhir. Kolak itu menjadi tidak benar, ya bukan tidak benar, tidak sehat, kalau dia dipakai gula pasir. Tapi kalau dipakai gula aren, kolak itu sangat bermanfaat. Saya setuju kok buka puasa pakai kolak. Yang nggak setuju itu buka puasa pakai gorengan, atau pakai mie instan. Tapi buka puasa pakai mie instan tuh, aduh, buset, kayaknya udah nggak ada duanya deh, juara deh. Nah, jadi untuk yang diabetes hipertensi, ya memang harus begitu. Kita memang kalau udah kena diabetes, kena hipertensi itu, hukumnya adalah, kalau kita makan sehat, diabetes hipertensi tidak bermanifestasi. Udah. Nggak ada pilihan. Ya. Nah kemudian, kemudian juga tadi, walaupun sedang puasa, orang diabetes hipertensi olahraga itu wajib. Cari celahnya untuk bisa olahraga. Mungkin kalau nggak cocok sebelum berbuka, setelah berbuka, cari, apa namanya, cari waktu untuk bisa olahraga. Walaupun cuma jalan ya. Jalan itu setengah jam, satu jam itu, nggak terlalu lama kok. Dan tidak terlalu membebani tubuh kita. Ya. Oke. Oke, thank you. Ada dari Kak Agus. Dok, jahenya merah atau jahe biasa? Jahe merah boleh, jahe biasa boleh. Ya. Jadi, nggak usah terlalu harus begini. Tapi kalau jahe merah itu kan lebih pedas, bahan aktifnya lebih bagus, silakan dikonsumsi itu. Tapi kalau adanya jahe biasa, ya tetap aja diminum. Jadi jangan gara-gara, oh, cuma ada jahe biasa, nggak usah, nggak bermanfaat. Salah. Jahe biasa pun sangat bermanfaat. Ya. Jadi dua-duanya, pakai aja. Gitu, ya. Thank you. Ada dari Karina. Jangan lupa minum airnya yang bagus juga, seperti patung ya, minumnya air Milagro. Saya hubungi saya, Rina. Boleh dikontek ke Bu Rina. Kemudian ada dari Kak Aisy. Diabetes, boleh minum wine, dokter? Boleh, tapi red wine. Red wine. Tidak boleh white wine. saya nggak sarankan Johnny Worker, nggak sarankan Konyak, nggak sarankan Bontru. Saya nggak sarankan Jack Daniels, ya. Red wine aja, red wine. Cari yang kurang manis. Ya, cari yang kurang manis. Oke. Ada dari Kak Ferdi Lakoni. Dok, tanya, kenapa ya dua minggu ini saya sering disulan, hilang satu, besok muncul lagi. Sudah tiga kali tumbuh di tempat yang berbeda? Nah, ini, jadi gini, kalau udah ada kayak gini kan berarti mekanisme tubuh kita untuk membuang toksin itu sudah tidak optimal. Nah, itu sebab saya sarankan tadi bersihkan ususnya. Ya, bersihkan ususnya, kemudian hindari dulu makanan yang bisa bikin Anda bisulan. Khususnya, kuning telur, kedua, nih, banyak-banyak banyak produk-produk protein powder, anak-anak kuatan kuat, anak fitness nih, minum protein powder, nanti banyak jerawatnya nih. Sudah nggak usah. nggak usah dipakai dulu. Jadi, coba cari makanan yang alami lebih sehat, dan nanti bantu bersihkan ususnya, bantu bersihkan livernya dengan produk-produk tadi. Kalau liver pakai, kalau liver pakai brokoli, kol, kembang kol, asparagus. Kalau untuk bantu usus, tadi pakai produk semut, Anda bisa cek Andi, ya, Mas Andi, staff saya, atau tadi ada, Mas Eric juga ada tuh, Eric, kalau mau pakai produk semut juga boleh. Ya. Oke, ada dari Kawati, batu empedu apakah penyakit keturunan? Makanan apa yang dilarang? Batu empedu itu sebetulnya, umumnya banyakan kolesterol, dan itu diproduksi di liver, empedu itu. Nah, jadi sebetulnya masalahnya, masalahnya adalah pola makannya nggak optimal. Nah, makannya dilarang apa? Nomor satu, gorengan. Gitu. Jadi kalau udah ada kayak gini ya, stop goreng sama sekali. Kalau udah masalah dalam pedu. Dan untuk membantu supaya lebih sehat, buah yang sangat bermanfaat, tadi, apel, alpukat, itu sangat bermanfaat buat membantu, andai punya masalahan pedu, khususnya apel. Oh, ya. Oke, ada dari kebudistiawan, anak-anak kalau diminta makan sayuran hijau, susah banget dok, gimana solusinya? Nah, pakai zemut tadi bisa. Zemut tadi adalah sayuran yang sudah dibuat dari bubuk, tinggal dikocok, pakai air diminum. Ya, pakai air diminum, dikocok, anak-anak suka, itu pakai setengah dosisnya aja. Itu kalau Anda mau makan sayur. Nah, kalau anaknya nggak mau makan sayur, ya makan buah. gitu, makan buah yang penting. Nah, buahnya kalau misalnya, makan buahnya itu, nggak suka begitu, ya di blender. Nah, di blender nanti bisa dibuat, jadi es lilin, es mambo, jadi es esan. Kalau es manis-manis sih, anak-anak suka lah ya. Nah, anak-anak, kata kuncinya supaya suka itu memang ada di kata kuncinya manis. Jadi, ngeblender buah, tambahin madu supaya lebih manis, tapi madunya, manisnya lebih sehat, sehingga anak-anak bisa mendapatkan vitamin dan mineral. Tapi kalau mau makan sayur, nah Anda bisa menggunakan suplementasi tadi. Iya, by the way, saya juga konsumsi tuh, tadinya nggak suka. Saya juga sama, nggak suka sayur, tapi saya konsumsi smooth. Lama-lama sekarang suka. Karena itu untuk detoks, dan bisa nurunin berat badan juga, karena kotoran pada keluar ya. pengalaman pribadi. Oke, thank you. Ada, oke, Kak Francisca, IG Instagram, Joy Almon, untuk susu almon alami tanpa gula, tanpa pengawet, dan hanya dari bahan natural. boleh nih, di Kak Francisca. Oke, dari Kak Erni, susu yang baik untuk kesehatan apa dok? Yang komposisi, nutrisinya paling baik untuk kesehatan. Kalau susu skin baik nggak dok? Oke, kalau saya, Anda tanya saya sekarang, tentu yang paling baik adalah tadi, almond, mete, atau kelapa. Susu skin pilihan kedua. Oh iya, mumpung masih ingat, boleh itu, boleh follow Instagram saya, Instagram saya, Paidon Toruan. Di situ tips-tipsnya banyak ya. Tips-tipsnya banyak berupa poster, at Paidon Toruan, P-H-A-I-D-O-N Toruan. Saya chat juga ya, di Paidon Toruan. Bisa juga tanya ke Mas Andi, 0813-811-10190. Ya. Nah, jadi kalau kembali ke susu yang baik buat kesehatan apa, saya sih sarankan susu-susu dari kacang-kacangan tadi. Siap. Oke, ada dari Kak Mira. Dok, bagaimana? Oh iya, iya. Terus apa? Kak Mira mana? Kak Mira. Dok, bagaimana dengan susu kedelai, dok? Apakah sehat dikonsumsi setiap hari? Thank you. Susu kedelai, susu kedelai, enggak, enggak, enggak saya sarankan untuk setiap hari. Khusus kedelai, sekali-sekali boleh. Ya. Dan itu juga, jangan dikasih gula. Kalau yang setiap hari itu relatif aman, buat saya adalah susu kelapa, santan. Oke, ada dari Kak Robertus Jaka. Dok, santan direbus boleh? Boleh, jangan lama-lama. Tapi mau dapat manfaat maksimal yang fresh, di blender fresh. Oke. Oke, dari Kak Erick Suwanto. Siap, smooth, ready. Boleh juga ke Kak Erick ya. Oke, dari Kak Gabriel. Dok, leher saya pegel, seperti salah bantal. tetapi sudah satu bulan lebih, enggak hilang-hilang. Kenapa ya? Thank you. Waduh, saya bukan dukun ya, Mbak Gabriel. Jadi, kalau ketemu ya memang harus saya lihat, mungkin saya harus pegang-pegang dulu. Bisa jadi spasme aja. Ya, spasme artinya itu, tekniknya namanya anti-kontraksi. Pijit, tapi pijitnya bukan pijit-pijit biasa, tapi pijit, apa namanya, melawan kontraksi penyebabnya. Gitu, barengkali itu. Sayang sekali, enggak bisa ketemu masih COVID, nanti kapan mudah-mudahan atau di pijit aja, coba di tertitiknya di mana, nanti Anda coba nanti lewat Instagram, coba cari saya. Coba tertitiknya, biar kasih tahu, saya kasih tahu caranya. Mungkin secara alami, mungkin bisa. Oke, terima kasih. Ada dari Kak Erick Suwanto, boleh chat langsung di 0852-9933, tujuhnya empat kali, call dan WhatsApp, smooth, solusinya satu saset setara dua kilogram sayur. Wow. Oke. Gila ya. Di medianya patung, semuanya promosi ini. Ya, karena biar saling kenalan dan saling promosikan produk masing-masing nih, dok. Oke, adanya Kak Mira lagi. Dok, untuk diabetes, apakah tidak boleh makan buah-buah lain selain yang dokter sebutkan tadi? Contoh, pisang jika dibatasi konsumsinya, apakah boleh? Karena terkadang masih ingin makan. Gini, kalau makan pisang, cari pisang yang kurang manis. Pernah tahu pisang tanduk ya, yang panjang itu? Oke. Tapi pisang-pisang, pisang-pisang yang terlalu manis sih, saya nggak sarankan juga. Ya, pisang-pisang yang nggak terlalu manis, jadi pisang itu yang manisnya suam-suam aja. Ya, jadi suam-suam, terus kemudian rasanya jadi badannya, badannya jadi ngantuk apa nggak. Kalau nggak ngantuk, berarti nggak apa-apa. Karena biasanya gini, gula pada pisang itu gula fructosa, tapi fructosa buah itu beda dengan fructosa sirup. Kalau fructosa sirup, memang nggak baik buat kesehatan, tapi kalau fructosa buah masih bisa ditoleransi. Ya. Oke. Oke. Thank you, ada dari Kak Yasin. Dok, tiap bangkun, kaji punggung dan tulang belakang sakit. Ada sarannya, dok? Ada, dipijit aja kali sementara. Dipijit sementara, karena kan saya juga nggak tahu ada penyakit yang mendasari nggak ya. Oh, oke. Ada dari Kak Haridi, orang tua umur 85 tahun, pup 3 hari sekali. Apa bisa pakai smooth supaya pupenya lebih sering, dok? Bisa, bisa. bisa. Nanti kontak Mas Andi boleh untuk mendapatkan produk-produknya. Oke. Ada dari Kak Ferry Rizky. Dok, bolehkah pas sahur minum vitamin C seribu cc? Bagus atau malah nanti dehidrasi? Bagusnya apa dok supaya segar sepanjang hari? Minum vitamin C seribu cc? Ini maksudnya minuman kali ya? Minuman, minuman yang mengandung vitamin C atau seribu miligram maksudnya. Saya juga bingung maksudnya apa nih. Nah, kalau vitamin C-nya sintetis saya sarankan maksimal 500 ya. 250 miligram sudah cukup lah. 500 paling tinggi. Kalau maunya sintetis sampai 2 ribu sih nggak apa-apa. Nah, kalau buat sahur, nah sekali lagi saya ingetin, ketika Anda ingin menggunakan suplementasi yang basicnya pakai dulu multivitamin-multimineral. Jangan langsung ke vitamin C supaya optimal kesehatannya. Jangan mengandalkan satu nutrisi tunggal. Kalau mengandalkan satu nutrisi tunggal nanti Anda kecewa dengan hasilnya nggak sesuai dengan harapan Anda. Boleh nggak pakai vitamin C? Boleh, tapi multivitamin mineralnya pakai baru Anda boleh tambah C doang atau C dengan E atau C DE. Nah, khusus untuk menghadapi COVID-19 saya sarankan C E plus D. Kita lagi bicara topiknya COVID plus D. Oke, dari Kaji ya, dari Panindai Jidok, misalnya sehari makan tiga kali, pagi sebelum keluar makan, siang jam satu makan, malam jam delapan makan, nah, padang kebablasan masih suka rakus, jam dua belas masih makan. Kenapa berat badan tidak naik-naik ya? Jika kurang makan malah jika kurang makan malah turun, olahraga rajin. Ini, ini bikin orang cemburu nih, kalimatnya nih. Ini pengen, pengen pamer deh. Nggak ada, nggak ada. Jadi gini, jadi orang yang kurus pengen gemuk pun itu banyak jumlahnya ya. Jadi dia makan udah pagi, siang malam, empat kali, lima kali sehari, nggak naik-naik. Itu ada orang memang genetiknya begitu. Ada orang yang makannya udah makan sehari sekali sama yang tiga kali makan angin, tetap tambah gemuk. ada gitu. Betul ya Mbak Yulia? Jadi makan empat kali tapi yang tiga kali angin tetap berat badannya naiknya. Jadi gini, untuk yang berat badannya nggak naik, kata kuncinya tetap makan sehat, wajib. Oke, kedua ekstra protein. Ekstra protein artinya misalnya makan ayam ya, dadanya, coba lihat lapak tangan Anda satu hari minimal tiga sampai empat potong dada ayam. Misalnya, plus nah ini yang plusnya nih, harus nge-gym. Kalau nggak nge-gym, nggak latihan beban, susah untuk orang nambah berat badan. Kalau nge-gym itu, kita bisa membantu menambahkan masa otot. Ya, gitu. Oke, ada dari kami agensi ya, dok, kalau yang timbul kista ovarium, tumor bagaimana jaga makanannya supaya tidak timbul lagi? Oke, jadi kalau kista ini faktor yang paling berpengaruh, yang saya tahu ada dua, yang sangat berpengaruh, ada dua. Satu, diabetes, entah ada keturunan diabetes. Kedua, masalah estrogen. Nah, estrogen mungkin pernah pakai alat KB, pil KB, suntik KB, atau tadi saya bilang ada keturunan diabetes atau makannya seperti orang diabetes. Jadi, dua ini yang harus dieliminasi. Nah, untuk detilnya memang saya ajarin yang gampang dulu, basic ya, bisa langsung praktek. Perlakukan diri Anda betul seperti orang diabetes. Makan seperti orang diabetes. Kedua, khusus untuk membantu mengeliminasi estrogen, detox liver, detox usus. Detox livernya brokoli, kalau kembang kolit jadi makan wajib, dan detox usus. Nanti kata kunci ketiganya adalah bantu menggunakan produk untuk pencegahan, yaitu menggunakan namanya flex seed. Nah, flex seed. Sekarang kalau mau kontak-kontak lewat Instagram saya saja, Mbak Minsia, supaya lebih panjang dan lebar ceritanya. Ya. Oke, ada dari Kak Ariandi, saya pernah lihat ada orang yang konsumsi vitamin A, merek ABC, vitamin B, merek CDE, vitamin K, merek EFG. Jadi, setiap hari dia minum sampai 5 buah tablet. Apakah itu aman, dok? Atau ada vitamin yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan? Nah, kalau mau meracik sih, boleh-boleh saja. Nah, kemudian vitamin, secara mau vitamin kalau dikonsumsi bersamaan itu beda dengan obat, enggak apa-apa. Cuma saya juga enggak tahu apa yang dia makan modelnya seperti apa. Nah, artinya ketika Anda ikut webinar ini bersama saya, saya ajarin basic-nya. Jadi, kalau Anda mau dapat tambahan vitamin ini, boleh saja, tapi kata kuncinya multi vitamin, multi mineral, pakai dulu. Nah, kalau Anda mau merek-mereknya tadi sudah saya sebutkan, Anda mau pakai New Skin, boleh. Usana, boleh. Anda pakai Nature Plus, pakai GNC, pakai Nature's Health, Anda pakai Black Mors, kemudian pakai Nutrimax, boleh. Tapi cari multi vitamin, multi mineral dulu semakin basic. Setelah itu, baru boleh Anda tambahkan. Oke? Oke, thank you. Ada dari Kayeni, Octavia. Dok, kalau terkena alergi dari makanan, bagaimana cara menghindari obat-obatan kimia untuk penyembuhannya? Nah, alerginya dari mana nih? Nah, nanti supaya lebih detail, nanti ngobrol-ngobrol. Tapi basicnya tadi, bantu usus Anda dibersihkan dengan cara alami, dengan produk semut tadi. Kedua, sementara makanan yang bikin alergi dihindari dulu. Ketiga, menggunakan produk-produk alami tambahanan yang mencegah respon peradangan terlalu berlebihan. Contohnya, vitamin C natural seperti dari kiwi atau dari lemon. kemudian, anti peradangan alami seperti omega-3 dikonsumsi setiap hari. Itu basicnya dulu. Tapi kalau mau detil, nanti kontak aja. Lewat Mas Andi, bisa ketemu saya nanti. Oke. Ada dari Kak Leo. Dok, saya usia 39. Hasil MCU, ada fatty liver. Apa minum temulawak di blender dan dimasak? Apakah bagus setiap hari? Gini, kalau kena fatty liver, fatty liver itu, jangan pikir obatnya dulu. Kok bisa jadi fatty liver? Itu yang Anda harus tahu. Kenapa jadi kena fatty liver? Anda harus tahu. Keyword-nya adalah gula. Fatty liver itu karena gula, kemudian minuman keras. Minuman keras ya. Bukan batu es. Minuman keras itu bukan es batu. Dan bukan air keras. Minuman keras itu kayak Anda suka minum beer, kemudian minuman beralkohol, itu salah satu penyebab fatty liver. Maka disebut non-alcoholic fatty liver. Jadi ada alkoholic fatty liver, ada non-alcoholic fatty liver. Itu misalnya gula. Kalau alkoholic fatty liver dari beer dan minuman-minuman keras lain. Jadi, penyebabnya Anda yang mana nih? Kalau penyebabnya sudah tahu, berarti eliminasi. Jangan dikonsumsi lagi. Kedua, bakar lemaknya. Bakar lemaknya olahraga. Ketiga, bantu pemulihan kesehatan liver. Yaitu menggunakan produk kunyit temulawak. Kunyit temulawak. Nah, mau pakai produk kunyit temulawak jahe yang sudah jadi, bisa lewat Mas Andi kontaknya, tanya kontaknya, nanti. Jadi Anda tinggal praktis, tinggal konsumsi. Setiap hari. Nah, tapi kata kuncinya bukan di satu item, tapi penyebabnya dulu. Kenapa? Anda harus hentikan penyebabnya. Penyebabnya harus dihentikan, kemudian dibakar lemaknya, kemudian perbaiki sel-sel livernya. Oke? Sip. Oke, ada lagi dari KAI sih, kalau durian untuk diabetes, bagaimana dong? Selama pola hidup Anda sehat, jadi gini, kalau Anda sehat, makan durian kan nggak jadi masalah. Nah, kalau Anda orang diabetes kan berarti Anda sudah ada masalah kesehatan. Nah, supaya Anda bisa makan durian, kontrol saja gula darahnya secara alami, tadi saya sudah bagikan. Kontrol gula darah secara alami, tadi saya sudah bagikan programnya. Nah, kalau misalnya secara umum, gula darah Anda terkontrol, karena pola hidup sehat, makan durian nggak masalah. asal jangan banyak-banyak. Nah, itu kata kuncinya. Selama Anda menjalankan pola hidup sehat, orang diabetes ini, kan nanti kadar gula darahnya tidak naik terlalu tinggi. Dan nanti penanda-penandalannya kan tidak bermanifestasi. Pada saat itu makan durian nggak apa-apa. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kalau Anda makan durian, Anda harus ajak-ajak saya. Oke, ada dari KAJ. dok, untuk buah dan sayuran yang bagus untuk mengobati atau mencegah vanker kewanitaan berkembang, karena tidak semua vaksin tersedia. Nah, tadi sudah saya sebutkan, sudah saya sharing, harus tahu dulu dua kata kuncin utama, gula dan estrogenik. Dan estrogen, bahan-bahan estrogenik. Jadi, kata kuncinya makan buah tiga kali sehari, karbohidratnya sehat, kemudian olahraga cukup, nah khusus untuk mencegah kanker kewanitaan berkembang, tadi, membantu proses pembersihan usus dan detoksifikasi liver itu penting. Dan nanti produk khususnya lagi, tambahannya lagi yang lain, adalah penggunaan namanya flex seed. Flex seed. Kalau itu berhubungan dengan estrogen. Tapi kalau berhubungan dengan diabetes, itu kata kuncinya ada di KAJU Manis. Jadi, nanti yang AJ, nanti kontak saya saja lewat Instagram, nanti biar kita buatin program, kalau Anda mau. Yap. Oke, tiga pertanyaan terakhir, dari KAWI BOWO. Dok, kalau ada pasir dalam empedu, makan buah apa ya? Buah yang paling powerful untuk membantu kesehatan liver dan empedu, salah satunya adalah apel. Nah, kalau makan apel, saya sarankan blender sama kulitnya, sama bijinya. Nah, nanti kalau ada yang bilang, hati-hati bijinya mengandung cyanida, saya kasih tahu itu cyanida organik. Bukan cyanida yang membunuh. Jadi, kalau makan apel sama bijinya cuma satu atau dua, sehari tiga kali, itu nggak akan bermasalah buat kesehatan Anda. Ini sangat membantu, karena di dalam apel itu ada namanya asam malat, malic acid. Ini yang membantu untuk memecahkan batu-batu empedu tadi, sehingga bisa dibuang secara alami. Jadi, makan apel teratur, kemudian minum air putihnya cukup, jadi nanti mudah-mudahan yang kristal-kristal atau butiran-butiran empedu tadi bisa dibuang secara alami. Oke. Ada pertanyaan, dok, apakah ada buah untuk orang yang ada prostat? Terima kasih, dok. Secara umum, buah-buahan yang bermanfaat untuk penderita prostat, ya. nggak ada masalah pakai, mirip dengan orang diabetes. Nah, tapi nanti khusus untuk penderita prostat, penderita prostat itu harus ditambahkan suplementasi khusus namanya Sopalmetto. Sopalmetto. Jadi, penderita prostat harus tambahkan produk khusus namanya Sopalmetto. Sopalmetto ya. Jadi, memang mirip dengan gelarnya Rasul tulisannya S-A-W. Tapi bukan itu maksudnya. Namanya memang S-A-W. Bukan gelar ya. Jadi, S-A-W. Sopalmetto. Anda bisa beli produk dari GNC ya. GNC. Nah, kalau mau lebih bagus memang bersihkan dulu hususnya, detox dengan produk smooth. Kemudian nanti Anda beli pergi ke toko GNC, beli produk Sopalmetto sambil makan sehat tetap. dan produk kunyit temulawak kalau bisa dikonsumsi rutin. Oke. Ada dari Kak Wiliap. Dokter izin tanya, apa benar durian musangking akan kaya vitamin C atau vitamin apa yang bermanfaat ya dokter? Gini, durian itu bermanfaat loh. Jangan salah, banyak sekali vitamin mineral dalam durian walaupun dalam dosisnya kecil. Secara umum juga durian mengandung serat larut. Memang lemaknya banyak. Tapi, kalau orang yang dibilang kaya vitamin C sih enggak kaya-kaya banget. Enggak sebanyak. Buah yang paling kaya vitamin C itu jambu biji lah. Jambu biji. Jeruk itu per 100 mg cuma ada 60. Kalau jambu biji bisa 200 mg vitamin C. Durian itu enggak terlalu banyak. Tapi, karena orang sudah bermasalah dengan diabetes atau hipertensi atau kolesterol, biasanya ada pengentalan darah. Jadi, kalau ada pengentalan darah, kemudian makan durian yang kaya akan lemak, itu darahnya makin kental. Makanya kepala pusing itu. Tekanan darah suka naik. Ya, gitu ya. Nah, sekali lagi, apakah ada manfaatnya? Ada. Apalagi durian ngusangking bermanfaat. Makanya, Anda dengan menjalankan pola hidup sehat, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat, kemudian makan sehatnya makan buah tiga kali sehari, kemudian karbohidrat sehat, makan enak gak digoreng, lemak sehat, air putih cukup. Dengan biasa, makan sehat Anda, makan durian gak pernah ada masalah. Gak ada masalah. Saya pun suka makan durian, apalagi ngusangking. Dan Anda adalah orang yang luar biasa kalau Anda kirimin saya ngusangking. Saya tunggu dengan kaki dan tangan terbuka. Jadi, hanya Instagram, Instagram saya itu sudah ditulis ya, Pak Idul Toruan. Oke. Satu pertanyaan terakhir, dari Pak Muhammad Deni. Dok, mohon tanya, tips untuk punya, yang punya asam lambung gimana? Soalnya sering pusing dan pegal-pegal. Ditambah lagi, sebentar, ada dua pertanyaan, rekomendasi buah untuk kuasir apa ya? terima kasih. Terima kasih. Waduh. Mas Muhammad Deni. Eh, Muhammad Deni ya? Iya. Muhammad Deni. Untuk Anda yang punya asam lambung, harus didefinisikan lebih detail dulu. Anda itu, asam lambung maksudnya gini, apakah Anda minum kopi lambungnya sakit, makan cabai lambungnya sakit, atau habis makan lambungnya sakit? Ini secara umum ya, kita nggak bicara yang lebih detail. Secara umum, kalau Anda ngopi atau makan cabai, lambungnya sakit, kemungkinan ada luka di lambung. Obat alaminya yang saya tahu sangat powerful itu melon. Jadi melon dan kedua papaya. Jadi makan buah sebelum makannya, buat penderita gastritis, yang kalau ngopi sakit, buahnya melon sama papaya. Tapi kalau misalnya Anda habis makan sakit, perutnya sakit nih. Anda usianya biasanya di atas 30 tahun, habis makan, perutnya sakit. Kemungkinan malah Anda kurang asam menjadi orang. Artinya produksi asam lambung Anda kurang. Tambahkan minum lemon, dan atau jeruk nipis pada saat makan. Beda. Jadi kalau sebelum makan sakit, pakai melon. Kalau sesudah makan sakit, pakai lemon. Oke. Oke. Sorry dok, satu pertanyaan lagi ada yang kelewat dari Kak Hendra. Tadi mungkin terlewat, apakah kentang termasuk karbohidrat sehat dok? Termasuk karbohidrat sehat, tapi khusus untuk diabetes, tes dan ukur, karena seringkali pada orang diabetes tetap gula darahnya naik tinggi. Jadi kalau dia makan kentang, gula darahnya aman, oke. Kalau misalnya kurang aman, gula darahnya naik jangan. gitu. Oke? Oke. Baik, sebagai terakhir, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Kalau masih belum puas, boleh lewat Instagram, nanti kontak lewat Mas Andi. Kalau perlu produk blender, atau air fryer, atau smooth, silakan. Air kata, Tuhan memberkati engkau, dan memberi engkau, Tuhan menyerah engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Saya ucapkan khusus buat teman-teman yang beragama Islam yang sedang berpuasa, semoga puasanya mendapatkan berkah dan pahala yang bagus, dan bisa menjalankan puasanya dengan baik. Salam sehat, luar biasa. Amin. Thank you, dok, atas waktunya, udah meluangkan waktu ya. Thank you, teman-teman, karena dari kemarin kita udah belajar marketing terus, bisnis. Pasti, beruntung juga nih, kita punya partner, Dr. Paidon, jadi kita juga bisa berbagi sharing tentang kesehatan ya. Oke, thank you hari ini, thank you teman-teman. Jangan lupa follow dan tag, mention Instagramnya, Dr. Paidon, at Paidon Toruan, yang sudah saya chat. Kemudian, kalau misalnya mau tanya-tanya, langsung bisa di Mas Andi, 0813-81-10-10-190. Sekali lagi, Paidon Toruan, kemudian Mas Andi, timnya Dr. Paidon di 0813-81-10-10-190. Saya sampai akal nih. Oke. Oke.